Tapi sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengundang Mbak Pebi untuk memberikan pengantar dari perwakilan alumni kita kepada para mahasiswa kita dan para penerima grand riset kita. Mungkin Mbak Pebi bisa maju ke depan untuk memberikan sambutan mewakili para alumni yang sudah memberikan fasilitasi kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan lu dong buat semuanya. Yang menarik adalah tadi ini Prodi dan Depopi luar biasa memberi kesempatan mahasiswa. Minimal jangan dilihat dari jumlah duitnya ya, yang penting banyak ya. Tapi lihat ini ada sebuah prestasi yang Anda bisa masukkan ke CV dan Anda bisa banggakan seumur hidup Anda. Seperti halnya, saya kuliah di UGM, saya menjadi alumni, itu kayak KTP saya, saya lahir di bangkalan dengan bangganya. Saya mencoba meremove itu dari hidup saya, enggak bisa. Kenapa? Karena tertampil di KTP, begitu pun juga menjadi alumni Depopi UGM. Itu seumur hidup itu seumur hidup itu nempel di hidup saya. Artinya, semua perbuatan saya, semua kesuksesan saya, bahkan kegagalan saya, itu saya bisa menyalahkan dan memenangkan dari Depopi UGM. Dan itu membuat saya sebagai alumni, terus sekarang ada beberapa event yang DPP bikin dan saya selalu menjadi tim penyari dana. Saya enggak tahu mungkin muka saya seperti Depkolektor mungkin ya. Tapi saya yakin bukan saya sendiri, saya hanya representasi dari sekian banyak alumni sekarang yang sudah jauh lebih sukses. Saya mungkin di sini karena biar ngirit, tadi saya ngajar gitu kali ya, biar sekalian ngomong gitu. Jadi mungkin saya hanya sebagian kecil yang saya melihat kakak-kakak alumni itu jauh lebih luar biasa suksesnya. Dan itu pastinya karena berkuliah di UGM, di DPP UGM. Tanpa DPP UGM mungkin mereka bukan siapa-siapa, atau mungkin malah jadi presiden ya. Mungkin juga, itu kalau kuliah di Akmil mungkin ya. Nah artinya, sebagai representasi dari alumni, saya dan teman-teman alumni, terutama yang kakak-kakak kelas itu selalu bangga menjadi bagian dari keluarga. Dan bentuk kontribusinya adalah kita pengen adik-adik kelas kita, adik yang di bawah kita itu jauh lebih sukses dan jauh lebih berhasil. Karena sesungguhnya pendidik yang baik atau kakak yang baik adalah ketika ambil adiknya jauh lebih unggul dan lebih baik. Dan ini saya harapkan itu yang akan termuat di kalian ketika kalian menjadi alumni nanti. Bahwa kontribusi kalian menjadi alumni bukan hanya untuk anda sendiri, tapi merupakan bagian besar dan bagian penting dari DPP UGM. Nah sebenarnya saya tadi ngomong sama Mbak Devi nih, ini berapa sih dananya setahun gitu ya, hitung-hitung-hitung, adalah keluar angka lah gitu. Saya rasa teman-teman alumni sangat tidak keberatan, kalau kita lagi bikin event lagi untuk punya dana abadi yang kira-kira kita bisa gunakan, bukan untuk DPP sendiri, tapi buat memotivasi teman-teman supaya jauh lebih sukses, jauh bisa jadi alumni dan bisa bantu lagi adik-adiknya ke sini. Jadi yang menurut saya sebagai perwakilan alumni, saya adalah datang ke sini dengan kebanggaan hati bahwasannya Prodi sudah jauh lebih berkembang dari saya, ruangan, gedung, dosen-dosennya jauh lebih kece, jauh lebih demokratis, harusnya hasilnya 10 kali lipat daripada alumni yang sekarang. Jadi saya harap ini menjadi pengicu yang luar biasa, terutama tema-tema tadi saya lihat, saya juga ngajar tadi masukin New Media, juga tema-temanya sangat kekinian, mungkin tema-tema 10 tahun lagi lebih kekinian lagi, yang penting adalah novelty dan bermanfaat buat masyarakat. Terima kasih, sebelumnya tetap semangat, insya Allah menjadi kesusahan kita semua di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Pepi sambutannya mewakili para alumni kita, tadi ada banyak poin, tapi yang satu yang saya garis bawahi poin soal dukungan atau komitmen untuk mendukung program seperti ini di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu penting, ini juga live ya, atau di rekam di YouTube, nanti tentu saja kita akan seberluaskan informasi tentang program ini kepada para alumni kita, para alumni kita, baik yang tergabung dalam grup WA namanya. Oke, ya, ada banyak alumni kita yang tersebar di pusat sampai di daerah, dari eksekutif, legislatif, dari 01, 02, 03, semuanya, ada semuanya. Tetapi saya kira satu komitmen mereka soal bahwa akan ada fasilitasi untuk prodi kita, termasuk untuk para mahasiswa DPP, bisikologi. Saya kira itu dan saya tidak tahu dari data proposalnya yang sudah diterima, ada berapa Mbak Debbie yang nanti akan dipresentasikan hari ini? Ada enam, ada enam, oke, ada tiga hibah dari namanya Avan Ghaffar Award, ini juga untuk mengapresiasi dosen kita, guru kita bersama, almarhum Profesor Avan Ghaffar. Jadi, nanti mungkin akan ada award-award yang lain karena juga ada banyak guru-guru kita yang mungkin nanti kita akan pikirkan skenario ke depan akan seperti apa. Tetapi pada intinya adalah program ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita, begitu ya. Jadi, mudah-mudahan program ini, sekali lagi saya tekankan, mumpung, ini kameranya di mana? Mumpung ada para alumni, kita berharap ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi ini yang pertama untuk kemudian nanti berlanjut di yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kira-kira begitu, selamat berdiskusi. Tapi jangan tawuran, biasa saja, menghargai perbedaan, memperlakukan, masukkan feedback, input dari teman yang lain, enggak usah terlalu berperan, dan mudah-mudahan nanti bisa ada tindak lanjut melalui publikasi atau yang untuk yang inskripsi ya, biar bisa segera sedang inskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Mas Mada dan Mbak Pepi atas hambutannya, sangat menginspirasi ya. Semoga dari situ kita juga makin terinspirasi untuk berkontribusi, termasuk kontribusi dana mungkin ya. Enggak bercanda, kalau sudah jadi alumni maksudnya. Baik, kita langsung saja ke sesi pertama, yaitu sesi untuk presentasi di Hibah Avant Gavard Awards. Akan ada tiga presentator atau yang akan berpresentasi. Yang pertama berjudul Pengaruh Dominasi Media Sebagai Komunikator dan Sosialisator Isu Publik, Studi Kasus Pelecehan Seksual Santriwati Pondok Pesantren Jombang. Kepada Jasmine Hasna Nafila Rahman, Rahmakin Tarasania Davin, dan Mohamad Kitkon Alexander, mohon untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om sastriastu, naum budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mohamad Itkon Alexander, bersama Jasmine Hasna Nafila Rahman dan Nahma Kintar Saniya Davin. Di sini kami akan memperselesaikan hasil riset kami yang berjudul Agama dan Kekerasan Seksual di Manda Twitter, Beran Media Massa dalam penentuan isu publik di Twitter, sederhana di kasus berjayaan seksual di pesantren tahun 2023. Dalam dunia digital, digitalisasi media, digitalisasi media massa telah memudahkan akses informasi terhadap respon publik, terhadap sebuah isu. Penelitian ini akan fokus menyeruti kasus yang populer di tahun 2023 kemarin, terutama yang meningkatkan popularitas detik dan beberapa media massa lainnya, yaitu kasus pelecehan santri di pondok pesantren di Jombang yang dilakukan oleh Mohamad Subhi alias Mas Berhi. Penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh media massa, pemberitaan yang dipotusi media massa dalam mengaktifikasi isu tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita yang dihasilkan oleh detik dan juga beberapa media massa lainnya menjadi perusahaan percakapan terbanyak. Dominasi media telah mampu menjadikan sebuah isu sebagai kesan bersama, sehingga lebih mudah untuk ditanggapi oleh pemerintah maupun pemangku perjakan lainnya. Teman-teman, riset kami berangkat dari maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di berbagai pesantren di Indonesia. Salah satu kasus yang sangat disorot oleh media adalah kasus pelecehan seksual yang terjadi di pesantren di Jombang yang dilakukan oleh anak dari pemilik pondok pesantren. Kasus ini hampir berbarengan dengan rentetan kasus pelecehan seksual lainnya yang terjadi di berbagai pondok pesantren di Indonesia pada tahun penghujung 2022. Pesantren, lembaga yang seharusnya mengajarkan spiritualitas dan ketaatan justru tidak mampu untuk memberikan ruang aman bagi para santrinya dan justru malah menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut. Dan di zaman pesatnya teknologi sekarang, media online kita tahu menjadi aktor yang sangat powerful dalam mengolah informasi dan kemudian dia dapat membentuk narasi publik. Penelitian terdahulu juga telah mengungkap bagaimana media sangat berperan penting dalam kehidupan politik masyarakat sehari-hari. Misalnya riset dari Rifai menunjukkan pengaruh media televisi terhadap pola perilaku politik masyarakat. Kemudian riset lain juga menunjukkan bahwa media masa dapat menjadi alat diplomasi politik dan yang terakhir bahwa dominasi media sosial dapat mengubah relasi kekuasaan dalam berbagai isu sosial. Next. Dari latar belakang tersebut kami merumuskan dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, sejauh mana media masa memainkan peran di Twitter dalam merancang persepsi dan narasi publik terhadap isu pelecehan seksual dalam kasus MSAT di Jombang. Dan pertanyaan penelitian yang kedua adalah bagaimana media masa melakukan peran-peran atau fungsi politiknya di Twitter dalam kasus pelecehan seksual di Jombang. Next. Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian tersebut kami menggunakan dua metode berbasis big data. Yang pertama adalah social network analysis di mana metode ini dapat membantu peneliti dalam menggambarkan dan menunjukkan siapa saja aktor-aktor dan struktur sosial yang terlibat dan bagaimana para multi aktor ini dapat saling berinteraksi. Dan yang kedua adalah metode text network analysis di mana metode ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi serta membandingkan relasi jaringan antarkata, antarkalimat dan juga sistem dengan tujuan memodalkan interaksi. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kami, kami juga menggunakan kerangka teori yang dicetuskan oleh Almon di mana media masa kita dapat menjadi infrastruktur dalam sistem politik yang berfungsi melakukan komunikasi dan sosialisasi politik. Di mana komunikasi politik ini berarti media masa dapat menaikkan isu-isu tertentu atau menjadi amplifier isu gitu agar menjadi satu isu yang lebih besar dan kemudian isu itu bisa ditangkap oleh para pemangku kebijakan baik pemerintah maupun partai politik. Sedangkan sosialisasi politik dapat diartikan di mana media masa dapat menciptakan kesan yang baik maupun buruk bagi seorang tokoh politik. Hasil dari riset kami dapat dilihat sebagai berikut. Pertama untuk social network analysis yang menghubungkan analisis jaringan sosial dalam hal ini akun-akun Twitter dalam sebuah diagram seperti ini. Titik-titik ini menunjukkan akun-akun Twitter yang banyak mendapatkan reply. Di sini terlihat bahwa detik.com kemudian ada TV One News sebagai salah dua dari media masa yang memiliki reply terbanyak. Garis-garis keluar ini menunjukkan arah-arah reply atau retweet dari tweet yang dilakukan oleh detik maupun TV One News. Di sini juga dapat kita lihat ada beberapa influencer lain seperti ada Dennis Regal, Gunrom Lee, kemudian ada Opacity Certest dan lain-lain. Dan para influencer tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan media-media masa tadi. Hal ini menunjukkan bahwa influencer tersebut juga turut meramaikan atau mengamplifikasi berita yang telah dipopularkan oleh media masa. Bahkan tweet dengan reply terbanyak dari akun Marquest93 merupakan retweet atau reply dari tweet yang dibuat atau berita yang dibuat oleh CNN. Hal ini dapat menunjukkan bahwa media masa berperan penting dalam mengamplifikasi isu kekerasan seksual di pesantren yang dilakukan oleh MSAT pada kala itu sehingga isu ini dapat menjadi kesahan bersama di masyarakat dan bisa ditangkap oleh pemerintah serta pemangkuk perjalanan sehingga akhirnya kasus ini bisa ditindak oleh pihak berwenang. Untuk menjawab pertanyaan pelitian yang selanjutnya, kami menggunakan metode yang kedua yaitu text network analysis. Jadi dalam text network analysis ini adalah metode yang bisa mengidentifikasi serta membandingkan relasi antara jaringan di dalam kata, kalimat, maupun sistem. Dan tujuannya adalah untuk memodelkan interaksi yang terjadi dalam sebuah isu. Sebelum kita melakukan text network analysis, biasanya kita melakukan filterisasi terlebih dahulu yaitu menghilangkan kata-kata penghubung seperti yang di, ke, dari, dan lain-lain untuk bisa mengambil intisari dari kata-kata yang ada dalam isu tersebut. Dalam kasus ini, kita melihat bahwa dalam jaringan terlihat ada titik berwarna kuning dan biru. Warna menunjukkan adanya frekuensi di mana semakin terang warnanya, artinya semakin sering kata itu diucapkan atau ditweetkan. Dan garis-garis jaring yang ada di dalam gambar ini menunjukkan bahwa garis yang paling dekat menunjukkan adanya intensitas yang berbeda antara kata yang disebutkan dengan kata yang lainnya. Jadi semakin panjang garisnya, berarti semakin jarang katanya disebutkan secara bersamaan. Sedangkan garis yang tipis dan tebal itu menunjukkan juga frekuensi dari seberapa sering kata itu disebutkan secara bersamaan. Jadi semakin tebal garisnya, berarti semakin sering kata tersebut diucapkan. Sedangkan dalam kasus Mas Beci atau MSAT ini, kata Mas dan Beci paling sering diasosiasikan dengan kata ilmu dan metafakta. Metafakta sendiri adalah ilmu yang dijanjikan oleh MSAT kepada para pelaku sebagai ilmu yang kepada para korban untuk diajarkan. Lalu kata yang dekat dengan korban adalah santriwati dan ironisnya justru kata yang paling dekat dengan kiai adalah kata pencabulan. Boleh next? Dalam text network analysis, kita juga melakukan word cloud. Bisa dilihat gambarnya di sebelah sini, bahwa kata yang paling banyak muncul adalah kata santriwati, beci, jombang, kiai, dan pencabulan dengan frekuensi 500-600 kali penyebutan. Sedangkan kata pelecehan, seksual, DPO, masalah, dan putra merupakan kata yang paling sedikit muncul dengan frekuensi sebanyak 1-200 kali penyebutan. Jadi penggambaran yang tercipta dari visualisasi text network analysis, baik mengenai beci atau pelaku maupun kiai, dan juga korban merupakan salah satu fungsi media yang melakukan sosialisasi isopublik. Media bisa mensosialisasikan bahwa kiai dapat berbeda dengan apa yang selama ini diganggungan oleh publik. Jadi yang bisa kami simpulkan dari hasil penelitian kami, yaitu yang pertama, dominasi akun media masa itu terlihat di SNA yang menunjukkan adanya pengaruh besar akun media masa dalam respon pengguna Twitter terhadap kasus pencabulan MSAT. Dan yang kedua adalah partisipasi influencer, bahwa beberapa influencer aktif meramaikan kasus dengan membuat banyak tweet. Dan yang ketiga dari TNA, itu fokus kepada kasus yang sedang terjadi. Hasil dari TNA menunjukkan banyaknya tweet yang membahas Mas Beci dan kasus pencabulan. Lalu ada sorotan pada pengakuan korban. Berita tentang pengakuan korban dan perlakuan Mas Beci itu menjadi fokus pembahasan di Twitter. Dan yang terakhir, media sebagai komunikator dan sosialisator isu publik, yaitu media masa bisa mengamplifikasi isu kekerasan seksual di pesantren dalam ruang media sosial dan mensosialisasikan keresahan, sehingga lebih mudah untuk ditangkap oleh pemerintah maupun pemangguk kebijakan lainnya. Demikian presentasi dari kami, terima kasih atas persatiannya, mohon off bila terdapat kesalahan, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa duduk dulu karena nanti untuk sesi tanya jawab baru akan dilakukan nanti setelah akhir sesi pertama. Baik, untuk tim berikutnya, dengan judul peranan media sosial dalam mereduksi sentimen anti partai di Indonesia, studi kasus gaya komunikasi politik admin ex-partai Gerindra, ditulis oleh Arya Kamajaya Sasongko, Gedi Agung Krishna Ambara, Irfan Fadil, Muhammad Firman Al-Kawarizmi, dan Najwa Hanifah Azkarula. Kepada tim atau yang mewakili bisa untuk maju dan mempresentasikan. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Salam hangat, salam sehat selalu. Di sini kami adalah salah satu penerima dari Hiba Avant Cover Awards. Kami mengambil judul peranan media sosial dalam mereduksi sentimen anti partai di Indonesia, studi kasus gaya komunikasi politik admin ex-partai Gerindra. Sebelum lebih jauh, saya kira saya mesti menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Departemen Politik dan Pemerintahan, kepada para alumni, karena kami yang mahasiswa politik sebenarnya masih sangat awam dengan big data, tapi karena adanya skema ini kami menjadi lebih paham. bahkan di UAS Prilaku memilih, saya menggunakan big data dan saya dapat A. Padahal dosenya Mas Mada. Next, nah ini bagian dari tim kami. Saya Irvan Fadil, lalu Agung Krishna, kebetulan yang bersangkutan sedang presentasi di DPKM, tetang KKN jadi belum datang, lalu Arya Kamajaya, Firman dan Naswa Hanifah. Nah, kalau Naswani dari Ilmu Statistika, dia lagi magang di Bali. Nah, lalu kami berangkatnya dari temuan dan baga survei yang menunjukkan kuatnya sentimen anti partai di Indonesia. Ini bisa, kami mengikuti pontoh yang menyebutkan bahwa sentimen anti partai ini bahaya bagi demokrasi, karena dapat memunculkan persepsi masyarakat yang menihilkan fungsi dari partai politik. Padahal kami masih percaya bahwa partai politik adalah agregator kepentingan masyarakat yang paling efektif. Next. Mas. Nah, lalu kami juga berangkat dari peristiwa di Filipina, ada Ferdinand Marcos atau Bongbong yang dia berhasil untuk memenangkan pemilu di Filipina dengan memanfaatkan media sosial TikTok. Dia sendiri adalah putra dari mantan diktator Filipina yakni Ferdinand Marcos. Keberhasilan Bongbong untuk menggunakan TikTok bisa menjadi salah satu bukti bahwa strategi komunikasi menggunakan media sosial itu sangat efektif. Lalu, apabila kita kontekstualisasikan dengan yang ada di Indonesia, partai Gerindra ternyata juga menggunakan strategi komunikasi yang berbeda daripada partai yang lain. Kita lihat di Twitter, gaya komunikasi partai Gerindra itu lebih jenaka, lebih unik, lebih luwes. Dan itu saya kira menunjukkan bahwa partai Gerindra sudah mulai mencoba untuk menggunakan gaya komunikasi yang baru. Next. Nah, ini ada beberapa contoh dari tweet partai Gerindra di media sosial X. Di sini terlihat bahwa partai Gerindra itu menggunakan gaya komunikasi yang lebih ramah. Dia juga mendompleng pada isu-isu yang sedang hangat. Juga yang saya kira cukup menarik, partai Gerindra juga sering mengadakan giveaway. Contohnya yang di gambar paling kanan, tiket Blackpink. Next, mas. Nah, ini tentang gemunya Prabowo juga, saya kira juga pertama kali muncul salah satunya juga karena andil dari partai Gerindra itu sendiri. Selanjutnya adalah bagian metodologi akan disampaikan oleh Arya. Oke, sebelumnya jadi untuk penelitian kali ini kami menggunakan metode pengumpulan data berupa Big Data Analytics dan berfokus pada platform media sosial X. Nah, kenapa X? Karena beberapa penelitian terdahulu sudah menyebutkan X ini merupakan salah satu media sosial yang secara intensif digunakan untuk berkomunikasi atau membahas diskusus terkait dengan politik. Untuk rentang waktu dilaksanakan penelitian ini sendiri adalah 8 bulan terhitung sejak 17 Agustus 2023 hingga 30 April 2023. Nah, kenapa kami memilih timestamp rentang waktu tersebut? Karena di salah satu, apa di waktu tersebut itu merupakan salah satu momentum gitu ya, dari tingginya intensitas interaksi antara partai Gerindra dengan netizen di media sosial X terkait dengan berbagai isu gitu. Kemudian untuk query yang mana akan digunakan dalam proses pengumpulan data supaya datanya lebih terfokus. kami menggunakan ini ada beberapa query, dua kelompok query, yang pertama ada Gerindra atau Gerindra atau Mindra, or Mindra. Nah, ini sebenarnya digunakan supaya tweet-tweet yang kami dapatkan itu bisa berkorelasi gitu ya dengan fokus penelitian kami yaitu partai Gerindra. Kemudian di kelompok kata kedua itu ada baik, keramah, so asik, seru, hadiah, giveaway, or lucu, or politik, or makasih, or terimakasih, or lucu lagi. Nah, ini sebenarnya digunakan supaya bisa mengidentifikasi gitu sebenarnya gaya komunikasi politik bersahabat dari partai Gerindra gitu ya. Kemudian lang ID ini supaya tweet-tweetnya itu bisa berfokus di bahasa Indonesia maupun konteks di Indonesia. Kemudian jenis visualisasi data yang digunakan dalam penelitian ini ada sebanyak enam yaitu pertama ada duplicate, kemudian ada labeling atau sentiment, kemudian ada SNA atau Social Network Analysis, kemudian ada word cloud, top influencer, dan ada lini masa tweet. Kenapa kami pakai enam ya supaya data yang dihasilkan itu lebih mudah divisualisasikan dan juga dianalisis secara lebih komprehensif. Mungkin seperti itu selanjutnya. Selanjutnya adalah teori yang kita gunakan dalam penelitian ini itu ada dua. Yang pertama adalah teori digital political public relations itu digagas oleh Stromberg dan Giosys. Jadi teori ini menjelaskan bahwasannya digital politik public relations itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh agensi tertentu melalui jalan komunikasi secara digital untuk membangun citra yang positif terhadap konstituen demi mencapai tujuan yang bernada politis. Kemudian untuk teori yang kedua itu teori political impression management itu dikemukakan oleh Erving Goffman. Jadi untuk teori yang political impression management ini adalah sebuah teori, sebuah konsep di mana agensi itu berupaya untuk menggambarkan dirinya di hadapan hal layak dengan tujuan agar dapat membangun kesan sesuai dengan yang ia harapkan. Kemudian ini hasil penelitian kami, yang pertama kami tadi melakukan crawling data, kemudian melakukan linecon atau duplikasi untuk menyaring tweet-tweet yang itu merupakan tweet yang repetitif, berulang. Sehingga disaring kemudian keluarlah sejumlah 2.663 tweet yang bisa kita olah lebih lanjut. Kemudian untuk yang kedua kita melakukan SNA, Social Network Analysis, untuk memetakan aktor yang terlibat dalam interaksi perbincangan di media sosial. Nah lingkaran ini semakin besar itu menunjukkan semakin besar akun yang terlibat dalam interaksi yang terjadi. Nah disini kan kita lihat akun Ad Green Drive ini menjadi akun yang besar ya terbesar. Di antara akun-akun yang ada di SNA ini itu menunjukkan bahwa Green Drive ini menjadi akun yang paling banyak berinteraksi dalam SNA tersebut. Selanjutnya ini top influencer itu untuk mengetahui akun yang paling berpengaruh terhadap interaksi antara akun ex-partai Gerindra dengan para netizen di ex atau di twitter. Nah disini kita lihat bahwasannya akun bling underscore OFC indo ini menjadi akun yang paling tinggi. Ketika itu konteksnya adalah admin ex-gerindra itu mengadakan giveaway tiket konser BLACKPINK. Itu grup idol dari Korea Selatan yang sangat populer gitu. Nah terus dari fans BLACKPINK Indonesia itu Blink ini selaku fans BLACKPINK itu memberikan komplain terhadap Gerindra karena giveaway tersebut mencatat idol mereka. Karena di Korea Selatan sendiri itu antara politik dengan dunia hiburan itu sangat tegas ya dipisahkan tidak boleh artis-artis disana tidak boleh dipolitisasi digalang untuk kampanye mereka seperti itu. Terus ini ya tadi setelah kita melakukan LENCON kita mendapatkan kita melakukan analisis sentimen. Kemudian didapat sejumlah 1.464 tweet itu mengandung sentimen yang positif. Kemudian 1.083 tweet mengandung sentimen netral dan sisanya itu mengandung sentimen negatif. Next. Lanjut mas. Ini analisis sentimen yang positif. Itu diantaranya ada kata-kata ini ya admin Gerindra yang paling sering muncul ya karena admin Gerindra ini menjadi pusat dari interaksi. Kemudian ini juga ada kata-kata sifat seperti lucu terus lucu banget, Gerindra lucu dan adminnya lucu dan lain sebagainya. Nah ini contoh-contoh dari tweet netizen itu ya yang kita dapat dari tadi. Ini ada anjir lucu banget mindra terus min pernah ditolak enggak cintanya. Nah terus kemudian yang netral ini lagi-lagi ya kata Gerindra partai politik terus Prabowo ini besar-besar ya karena mereka menjadi pusat dari interaksi. Terus untuk yang netral ini tweet-tweetnya itu bernada ini ya tidak menyanjung apa yang dilakukan oleh admin Gerindra dan tidak menentang gaya komunikasi yang diusung oleh admin Gerindra tersebut. Nah terus ini yang negatif bisa dilihat ya ini ada yang paling besar nih so asik terus ada oh ada Blackpink juga ini karena saat itu ini ya tadi ada giveaway tiket konser Blackpink dan mendapat penentangan dari akun officialnya Blackpink official 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 fansnya Blackpink yaitu Blink Indonesia sama kpopers-kpopers lainnya gitu itu menyambut negatif dari giveaway yang dilakukan oleh Gerindra. next ini contoh-contohnya tadi yang giveaway tiket tadi itu di apa di kutip sama kpopers terus yang ini dari apa Blink Indo next Nah terus yang ini Tweetcon itu kita mencoba mencari tahu jumlah interaksi yang ter tertinggi ya sepanjang kita melakukan crawling data itu yang tertinggi adalah bulan Maret karena memang bulan itu ada tadi giveaway yang dilakukan oleh Gerindra itu memancing engagement tinggi terutama dari akun-akun kpop gitu akun-akun kpopers yang menyebut negatif giveaway tersebut next berdasarkan seluruh temuan yang tadi telah kami jabarkan kami mendapat bisa ditarik satu kesimpulan bahwa strategi komunikasi politik yang digunakan oleh admin X partai Gerindra terbukti efektif dalam memanen sentimen positif Varganet X terhadap partai Gerindra tersebut juga sekaligus menjadi salah satu bukti dari keberhasilan strategi komunikasi politik melalui media sosial dan saya pikir juga menjadi bukti juga ya terkait dengan bahwa media sosial ini juga bisa menjadi berpotensi besar menjadi suatu instrumen untuk melakukan konsolidasi demokrasi di Indonesia utamanya terkait dengan partai-partai gitu mungkin dari kami sekian terima kasih baik terima kasih silahkan kembali ke tempat duduknya menarik sekali ya karena tadi sempat ada gambar presiden Filipina Bongbong dan teman saya disini tadi kaget ada presiden saya disitu baiklah kita lanjut ke tim berikutnya eh judulnya modern slavery analisis dampak regulasi pemerintah terhadap ketidak pemenuhan hak pekerja buruh di Indonesia ditulis oleh Angela Kirana Hartanto Aulia Khoiria bijak anugerah dan Salsa silahkan kepada tim atau yang mewakili bisa langsung ke depan untuk persentase oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya good afternoon thank you for coming ya sebenernya disini ada perkenangan terlebih dahulu disini aku Salsa, Anggi, Bijak dan juga Oi sebenernya kami semua mengucapkan terima kasih banyak kepada para alumni Avan Gavar Awards maupun Hibah Skripsi yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua melakukan ya penelitian gitu ya karena alhamdulillah dengan adanya pengalaman itu kita jadi lebih aware dengan adanya isu-isu itu ternyata nggak cuma di lapangan doang tapi di media sosial dan seterusnya nah mungkin kalau misalnya boleh cerita terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita menentukan topik yang ada disini modern slavery analisis dampak regulasi itu kita sempat ada satu judul yang menjadi keresahan bagi teman-teman semua adalah adanya isu fast fashion yang menyebabkan fast exploitation juga nah cuman sayangnya ketika kita nyoba riset tentang keyword yang ada di platform X data keywordnya itu sangat dikit gitu jadi akhirnya kita menentukan judul tersebut yang lebih general dan juga memiliki data yang lebih masif kayak gitu oke mungkin next nah berawal dari latar belakang sebenernya kita concern banget tentang isu buruh gitu ya yang saat itu saat masanya ternyata banyak ada beberapa apa ya poin yang menyebabkan adanya gap kekuasaan gitu antara pengusaha dan juga pemerintah maupun dari buruh itu sendiri yang pada akhirnya terdapat fleksibilitas ketenaga kerjaan yang dan kemudahan perusahaan untuk berusaha merestrukturasi dan menurunkan keamanan dari pekerja buruh itu sendiri melalui mungkin indikator upah dan seterusnya hingga akhirnya meningkatkan gap perbedaan kekuasaan antara buruh dengan perusahaan dan sayangnya juga pemerintah mendukung dalam hal ini yaitu melalui kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh para pekerja itu sendiri dan salah satu indikator yang kita pakai adalah gaji yang ternyata data di tahun 2022 terdapat 14,8 juta pekerja yang belum dapatkan upah layak oke next nah disini kita mau melihat teman-teman terkait bagaimana sih persepsi masyarakat di platform X dan juga bagaimana sebenarnya regulasi pemerintah itu mempengaruhi kesejahteraan dari pekerja buruh itu sendiri oke next ya baik terima kasih untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi teoretik sebentar terkait dengan teori-teori apa saja yang kita gunakan untuk dalam melakukan penelitian yang pertama kami tentunya menggunakan perspektif politik ekonomi yang dalam Wings dan Whitman didefinikan sebagai sebuah metodologi ekonomi yang diterapkan pada analisis perilaku dan institusi politik Hai kemudian dari kardinal dan skr sendiri dia berusaha untuk menarik dari mana sih akar daripada politik ekonomi sendiri itu dia berakal dari dimensi kolektif dalam penyediaan dan pemanfaatan sumber daya material seperti itu jadi kira-kira kita memanfaatkan ini lalu yang kedua dan teori oligarki yang menurut Ford dan Pepinski pada tahun 2014 itu bisa didefinisikan dari dua cara yang pertama adalah secara-secara sistemik yang itu didefinikan oleh Fadi Hadis dan Richard Robinson sebagai sebuah sistem hubungan kekuasaan yang memungkinkan terjadinya konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya lalu yang kedua dapat didefinisikan secara aktor atau individu yang itu didefinisikan oleh Winters bahwa oligarki adalah sebuah politik pertahanan kekayaan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekayaan materi nah muncul pertanyaan bagaimana oligarki mampu mempengaruhi proses terbentuknya kebijakan bisa next ya dari jurnal kami temui dari Wintambunan pada tahun 2023 menjabarkan terdapat empat mekanisme mengenai strategi kartel oligarki dalam proses legislasi yang pertama adalah adanya perintah dari oligarki partai kepada fraksi-fraksi di parlemen lalu kedua adanya political lobbying yang ketiga adanya collusion among party elites dan yang terakhir adanya collusion between party and state selanjutnya ya teori neoliberalisme kita gunakan di sini mengutip dari Harvey sendiri kami mendefinisikan Harvey mendefinisikan liberalisme neoliberalisme merupakan sebuah teori praktik ya dari ekonomi politik yang dimana dia mengusulkan bahwa kesejahteraan manusia itu dapat ditingkatkan dengan membebaskan kebebasan dan keterampilan kewirausahaan individu dalam kerangka kelembagaan yang terdapat ciri-ciri seperti misalkan hak milik pribadi yang lebih kuat pasar bebas dan tentunya adalah perdagangan bebas seperti itu nah disini peran negara peran negara adalah sebagai sebuah fasilitator dalam menciptakan dan melestarikan kerangka kelembagaan ini yang sesuai dengan praktik-praktik tersebut yang tadi sudah disebutkan lalu kemudian menjadi pertanyaan kembali adalah bagaimana neoliberalisme ini bekerja gitu dalam mempengaruhi suatu kebijakan gitu next ya dari Steger dan Roy dia menjelaskan terdapat tiga manifestasi daripada neoliberalisme yang pertama sebagai sebuah ideologi yang kedua adalah sebagai sebuah cara pemerintahan atau sebuah governmentality gitu ya dimana suatu model pemerintahan yang diatur dalam premis logika atau sistem hubungan kekuasaan tertentu gitu ya yang terakhir adalah sebuah paket kebijakan yang terdiri dari tiga yang pertama adalah deregulasi yang kedua adalah privatisasi dan yang ketiga adalah liberalisasi seperti itu next oke jadi kami sudah melakukan pengambilan data dengan media platform X atau dulu dikenal dengan Twitter dan juga Google Collab nah metode penelitiannya yaitu Big Data Analysis dan juga Literature Review untuk nantinya menggambungkan teori yang ada yang tadi sudah disampaikan oleh bijak dengan data yang kami ambil dari platform X tentang waktu pengambilan data yaitu pada 2 November tahun 2020 hingga 13 Mei 2023 langkah pengambilan data yaitu pertama kami melakukan crawling data dengan menggunakan Twitter Application Programming Interface atau Twitter API dengan kata kunci yaitu ada penolakan UU Ciptaker, Undang-Undang Cipta Kerja, UU Ciptaker, Tolak UU Ciptaker, Perpu Ciptaker, Eksploitasi Buruh, Demo Ciptaker, Asuransi Buruh, Gaji Buruh, dan Perbodakan Modern lalu kedua kami melakukan pemrosesan pembersihan data untuk menghilangkan kata-kata penghubung lalu yang ketiga ada transformasi data untuk mengganti menjadi bentuk tabel untuk memudahkan analisis nantinya oleh peneliti dan juga yang keempat itu visualisasi data menjadi labeling untuk melihat sentimen masyarakat melalui social network analysis dan untuk melihat akur atau cuitan yang memiliki interaksi terbanyak next berikut merupakan visualisasi kami kami gambarkan melalui grafik klinik masa tweet masyarakat terkait ketidak pembunuhan hak buruh bisa dilihat disini ada empat traffic tweet atau momen dimana tweet memiliki engagement yang paling tinggi engagement itu bisa dilihat dari jumlah like, retweet, reply, dan juga share bisa dilihat disini tadi ada tanggal 3 November 2020 terdapat 8.022 tweet lalu November tanggal 27 2021 ada 4.747 lalu 20 Mei 2022 ada 5.820 dan juga di 21 Maret 2023 ada 3.102 tweet berikut merupakan contoh dari cuitan yang kami ambil next dan berikut merupakan social network analysis bisa dilihat disini ada beberapa akun yang memiliki engagement paling tinggi dan juga ada top influencer masyarakat bisa dilihat disini ada akun ad potret lawas yang memiliki jumlah engagement terbanyak dari tweet yang dia lakukan lalu yang kedua ada ad tweet oposisi cerdas galorako cn indonesia bahkan ada akun dari presiden kita yaitu dengan disahkannya UU cipta kerja pemerintah dan DPR menunjukkan bahwa mereka sejatinya memang bukan wakil rakyat mereka hanya menjadi wakil pengusaha dan pemodal pemerintah dan DPR sudah mengkhianati mandat transformasi untuk tegakan demokrasi dan konstitusi hashtag masih tidak percaya nah disini mendapatkan engagement berjumlah 17.597 engagement dan bisa dilihat disini ada lima engagement tertinggi cuitannya boleh di next berikut juga ada bukti dari tanggal 27 November 2021 next berikut tanggal 20 November 2022 next dan di di tanggal 21 Maret 2023 ya karena buru menjadi salah satu fokus dalam penelitian kami kita bisa melihat dulu dari sejarah keberadaan buru ini bisa kita telisik dari zaman kolonial Hindia Belanda waktu itu bagaimana proyek-proyek yang dilakukan oleh koloni Belanda itu membutuhkan pekerja tentunya yang untuk dipekerjakan yang dimana pekerja Belanda ini tidak mendapatkan upah yang layak gitu nah kalau kita tarik sekarang memang konteks buru hari ini sudah mendapatkan upah gitu dalam hubungan ikatan kerja gitu tapi upah yang diterima dinilai masih jauh dari kata layak begitu dan dalam konteks hubungan produksi itu sifatnya adalah jamak jadi antara kedua aktor sifatnya itu idealnya saling yang membutuhkan satu sama lain jadi ada pemodal ataupun pemberi kerja dan buruh ataupun pekerja gitu dalam konteks hubungan industri misalnya yang mana bagi pemodal ataupun pemberi kerja itu bervisi bagaimana upaya untuk memaksimalkan profit sedangkan dari konteks buruhnya ataupun pekerja itu adalah berupaya bagaimana menghasilkan bagaimana memaksimalkan kesejahteraan gitu nah idealnya titik temunya adalah bagaimana kedua kepentingan ini bisa saling terakomodit satu sama lain tapi pada kenyataannya hubungan yang terjadi relasi ikatan kerja ini berlangsung dalam kondisi relasi yang timpang jadi bagaimana kesejahteraan yang diinginkan oleh pekerja atau buruh ini belum diterima secara layak gitu nah ini ada temuan analisis X yang kami lihat bahwa dari rentan waktu November 2020 hingga Maret 23 itu kita menemukan ada setidaknya empat kenaikan trafik utama yang menjadi salah satu pembahasan konten kami terkait lini masanya juga yang pertama adalah dari November tahun 2020 ini berkaitan dengan disahkannya undang-undang cipta kerja oleh DPR setelah dirumuskan oleh pemerintah gitu jadi bagaimana pemerintah sebelumnya merumuskan cipta kerja itu melihat bahwa sebenarnya diperlukan ada penguatan regulasi untuk investasi dari luar di Indonesia dan upaya bagaimana menjaga kestabilan ekonomi di masa pandemi covid waktu itu begitu jadi argumentasi dari pemerintah seperti itu yang kemudian makanya mereka merumuskan dengan cukup ambisi yang tinggi juga untuk disahkannya undang-undang cipta kerja gitu dan sebenarnya juga nyambung ini dengan gagasannya dari Stranger dan Roy tadi bagaimana dia memberikan satu pernyataan kalau misalnya ada setidaknya tiga aspek manifesto dari neoliberalisme itu yang pertama adalah ideologi, governmentality dan juga serangkaian regulasi yang dibikin oleh pemerintah dan sebenarnya juga pintu neolib ini kan kita bisa lihat dari mana waktu awal-awal order baru ataupun sebenarnya juga di masa Soekarno juga sudah mulai membahas ya yang bagaimana pintu harus investasi itu ya secara tertutusnya ya ini dibuka saat undang-undang PMA itu dikeluarkan yang dari luar ataupun yang ditingkat dari Indonesia gitu terus lanjut di trafik kedua itu pada November 2021 tepat satu tahun setelah undang-undang cipta kerja ini diisahkan dan dilakukannya judicial review ke mahkamah konstitusi kemudian mahkamah konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa sebenarnya undang-undang cipta kerja ini inkonstitusional secara bersyarat gitu terlepas dari fraud and contra keputusan dari MK ini yang menjadi salah satu atau sebenarnya bentuk juga wujud kalau misalnya emang ada hal yang belum selesai dari perumusan undang-undang itu gitu dan ini juga yang terkesan sedikit oh berpihak sedikit lah ya terhadap gelombang-gelombang penolakan yang ada dari masyarakat dan buruh gitu kemudian pada Mei 2022 ini kenapa mengalami kenaikan trafiknya adalah berkaitan dengan bulan-bulannya buruh gitu satu Mei bulannya buruh dan juga ini bersamaan dengan ada rumusan perpu pengganti undang-undang cipta kerja ya jadi waktu itu di bulan Mei itu sekitaran dikeluarkannya perpu pengganti cipta kerja jadi yang menindak lanjuti keputusan MK tapi pemerintah hari ini bukan memperbaiki tapi kayak mengeluarkan perpu penggantinya gitu terus juga lanjut pada Maret kenaikan yang terlaku terjadi itu saat perpu pengganti itu sudah disakan menjadi undang-undang nomor enam tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta kerja gitu jadi dapat dilihat bagaimana pemerintah dan DPR ini seolah-olah kayak berambisi banget lah ya dengan cipta kerja di tengah gelombang-gelombang penolakan yang terjadi dari masyarakat akademisi aktivis dan terutamanya dari buruh sendiri boleh di next mas ya jadi kesimpulan kami dari penelitian kami adalah memang kesejahteraan buruh adalah harapan lama yang sampai hari ini masih belum terlaksana dan kesejahteraan masih jauh dari kata layak begitu nah modern slavery di sini itu mengacu pada hubungan kerja yang timpang bagaimana titik temu kepentingan keceritaan dengan profit itu tidak bertemu pada titik yang sama begitu jadi yang kalau misalnya perbudakan itu identik dengan zaman feodal lampau tapi perbudakan hari ini sudah bertransformasi dalam hubungan ikatan kerja yang tersistem sedemikkan rupa begitu dan kemudian juga pada 2020 dikeluarkannya undang-undang pencipta kerja itu menjadi salah satu apa penilaian bahwa sebenarnya pemerintah dan DPR juga syarat akan kepentingan penguasa tentunya dan tidak tidak mengakomodir kepentingan dari pekerja nah berdasarkan analisis big data yang kami lengkapi juga kemudian dengan literatur review ini bertujuan bagaimana kami bisa apa mendapatkan analisis pembahasan yang tadi dan terlihat bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia pengguna X itu cenderung telah peduli dan sadar bahwa terjadi ketidakpenuhan terhadap hak pekerja buruh di Indonesia nah cuitan yang masuk itu bisa dari akun yang persorangan lembaga ataupun juga dari apa komunitas-komunitas gitu dan juga cuitan-cuitan yang ada yang masuk itu mayoritas menunjukkan sentimen negatif mengenai dampak regulasi masyarakat regulasi pemerintah terhadap ketidakpemenuhan hak pekerja buruh kami juga menggunakan teori oligarki dalam rangka untuk menjelaskan hipotesis bahwa terjadi hubungan bisnis dan politik yang memiliki pengaruh besar terhadap terbentuknya cipta kerja yang pada akhirnya juga berdampak pada kesiteraan buruh di Indonesia kemudian kami juga menggunakan teori neoliberalisme yang itu akan membantu kami dalam menjelaskan bagaimana sih pengaruh neolib ini pada rumusan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu oke baik mungkin itu teman-teman terima kasih atas perhatiannya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik itu tadi ketiga tim penerima hibah afan-gavan yang telah melakukan presentasinya dengan sangat baik dan sangat menarik eh selain saya akan buka sesi tanya-jawab ada yang mau bertanya kemudian atau merespon mungkin dari ketiga ada presentasi penerima hibah afan-gavan tadi ada yang mau merespon bertanya Oh iya silahkan Mas Alfaat langsung di situ aja kapan ya semua nanya boleh ya Hai lebih nggak papa ya saya mau nanya ke masing-masing kelompok ya pertanyaan jenriknya jenriknya kurang lebih sama tapi nanti ada pertanyaan khusus masing-masing pertanyaan jenriknya buat semua kelompok nanti silahkan jawab menurut kalian ini udah udah big data banget enggak sih kayak gitu apa yang teman-teman paparkan itu sudah merepresentasikan dan mencerminkan analisis big data yang sesuai apa enggak yang proper apa enggak itu untuk semua ya Nah kemudian untuk yang kelompok pertama yang kasus di itu ya di pesantren sekarang kan memang pesantren ini menjadi tempat atau arena yang sangat complicated dia dipertentangkan oleh banyak kelompok yang posisinya itu menjadi ruang yang kontestan kontestasi gitu ruang kontestasi dia diperbutkan oleh politisi misalnya ketika mau pemilu kayak gitu tapi di saat bersamaan juga dia ada ada persoalan yang kompleks kasus yang meninggal seminggu yang lalu kalau misalnya temen-temen ingat ya itu juga terjadi di sana termasuk isu atau case yang teman-teman angkat soal kasus pemerkosan di di pesantren nah dari dinamika yang tersedia bagaimana big data menangkap isu-isu yang tersedia dan kemudian dari sekian isu yang tersedia kira-kira soal urgensi untuk menyelesaikan persoalan yang sebenarnya interseksional kayak gitu ya dia bukan hanya soalan pemerkosan aja tapi juga persoalan-persoalan yang sifatnya tadi soal bullying labeling perkelahian kayak gitu atau misalnya persoalan dimana kiai hanya untuk mendulang suara yang direbutkan ketika pemilu kayak gitu Nah itu bagaimana tuh kira-kira isu interseksional yang terjadi di isu pesantren dan kaitannya dengan riset teman-teman kemudian yang ke teman-teman kelompok 2 ya bicara tentang isu sentimen antipartai kita di kelas juga sering banyak berbicara dan mendiskusikan bahwa anak-anak muda sekarang itu bukan tidak percaya terhadap demokrasi tetapi tidak percaya pada partai politik kinerja performanya enggak beres kayak gitu dengan berbagai macam istilahnya kita menyebutkan ada ya soal demokrasi backsliding democratic U-turn dan sebagainya kayak gitu Nah dari hal yang bisa kita lihat ya sesuai dengan paparan teman-teman juga persoalan intinya itu sebenarnya adalah teman-teman melihat ada sentimen antipartai yang kuat nih di tubuh masyarakat padahal partai politik sendiri itu merupakan organisasi yang demokratis yang menjadi sarana untuk melakukan kadrisasi politik rekrutmen politik pendidikan politik yang dari rahim partai politik itulah kemudian nanti akan lahir pejabat-pejabat Republik kayak gitu kalau kita membayangkan proses politik yang dilakukan di internal partai saja sudah kotor omong kosong kita bicara tentang pemerintahan yang bersih yang anti korupsi yang kemudian akan memperjuangkan governance yang baik kayak gitu kalau tata keluar pemerintahan yang baik kayak gitu kira-kira bagaimana tuh dari isu yang sebenarnya sederhana soal anak muda yang punya sentimen terhadap partai politik tapi dia akan mengalir dia ada hilirisasi isu yang besar tuh yang bermuara yang bermuara nanti pada bagaimana persoalan tentang clean governance itu akan sangat sulit untuk di di ini ya dicapai itu untuk kelompok dua nah untuk yang kelompok terakhir soal modern slavery yang saya pahami tentang modern modern slavery itu kan umbrella term ya yang menggambarkan tentang persoalan-persoalan kunci dari dunia pasca industrialis kayak gitu kalau kita melihat masyarakat sekarang kan sudah masuk ke masyarakat pasca industrialis yang kemudian sekarang value paling besarnya itu bukan dari manufaktur tapi berada di level jual jasa kayak gitu jadi jasa itu justru yang yang paling besar negara sekecil Singapura saja hanya dengan jual jasa saja dia dia bisa menghasilkan uang yang sangat luar biasa model terusan Swiss terusan Panama itu orang bisa mengatur perekonomian perdagangan lintas negara kayak gitu nah dalam konteks modern slavery yang terjadi kasus di Indonesia itu kurang lebih mirip dengan negara-negara seperti di ini ya di negara-negara Asia lainnya di Filipina di Kamboja termasuk di India misalnya soal pemenuhan hak yang tidak tidak tercapai tidak adanya universalitas basic income kayak gitu kemudian persoalan tentang jam kerja yang panjang lembur yang tidak ada kayak gitu apalagi di undang-undang cipta kerja soal fleksibilitas tadi yang kemudian kan alih-alih mendorong investasi itu kan sebenarnya juga bagian dari modern slavery kayak gitu nah kira-kira dari isu-isu yang sangat luas ini persoalan paling kuncinya dari undang-undang cipta kerja itu apa sih kayak gitu dan apakah undang-undang cipta kerja atau omnibus law ini memang dibutuhkan atau tidak kayak gitu jadi pertanyaan sederhananya ini ini butuh apa enggak nih dengan dengan pertanyaan dengan seluk-beluk yang bermasalah kan dia di persepsikan akan membawa manfaat besar nih bagi pekerja pekerja akan ini ya akan lebih terserap oleh industri lapangan pekerjaan tapi di saat bersamaan ada ekses yang kemudian dihasilkan dari adanya undang-undang cipta kerja termasuk soal fleksibilitas kerja tadi kayak gitu Nah itu kira-kira bagaimana respon dari kelompok tiga matur nun terima kasih Mas alfat jadi menyikapi tadi pertanyaannya untuk semuanya udah big data banget belum sih ini penelitian teman-teman dan untuk yang pertama dulu mungkin ya ke tim yang pertama gimana big data merangkap isu dan urgensi untuk menyelesaikannya itu seperti apa Hai sebelumnya makasih banyak buat mas alfat karena sudah berkenan untuk bertanya untuk menjawab pertanyaan yang pertama Apakah udah big data banget atau belum menurut kami sudah cukup big data karena kita menggunakan metode big data jadi data-data yang dihimpun pun enggak enggak sama dengan penelitian-penelitian yang biasanya dan kita juga bisa mengetahui hubungan antar kata siapa saja aktor yang terlibat tanpa metode big data ya kita nggak akan bisa menemukan jawaban-jawaban dari kesimpulan kami tapi saya kepengen nanya balik kriteria Mas alfat untuk bisa dikatakan big data banget itu kayak gimana terus yang kedua soal interseksionalitas di dalam penelitian kami memang spesifik karena kita menggunakan kata kunci soal isu pelecehan seksual di pesantren dan bahkan spesifiknya di jombang gitu jadi mungkin untuk interseksionalitas yang terjadi itu ada dampak kepada masyarakat bahwa ada penurunan trust terhadap pesantren tapi untuk interseksionalitas di isu-isu lain terkait dengan pesantren mungkin bisa ditangkap dengan scoop yang lebih besar jadi kalau misalnya spesifik di isu ini kita tidak menemukan interseksionalitas di isu-isu lainnya tentu saja tapi untuk interseksionalitas dampak dari isu yang kami teliti tentu saja tetap ada untuk yang kriteria big data mungkin di jawab terakhir aja kayak di respon balik nanti ya respon balik terakhirnya mungkin langsung ke kelompok kedua tadi soal pertanyaan udah big data udah big data banget belum sih terus gimana merespon sentimen antipartai padahal parpol itu organisasi demokratis terus bagaimana hilirisasi terkait bagaimana hilirisasi isu terkait government itu tadi baik terima kasih atas pertanyaan mas Afad disini saya perwakilan dari kelompok dua yang akan presentasi tadi kami optimis bahwa penelitian kami sudah sesuai dengan anjuran yang berlaku dalam big data itu sendiri kami melakukan dari proses scrolling data yaitu menetapkan query yang tepat query yang optimal untuk penelitian kami sesuai dengan pernyataan penelitian dan teori yang kami gunakan itu selanjutnya kami berproses sampai ke visualisasi data yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada SNA labeling dan sebagainya jadi kami optimis bahwa jawaban nomor satu itu bahwa kami sudah melaksanakan big data dengan baik namun ada namunnya penelitian kami ini harus diuji lebih lanjut lagi karena kami membahas mengenai tema besar yaitu sentimen antipartai yang mana kami hanya mencari satu studi kasus saja gitu jadi tidak bisa mengeneralkan keseluruhannya gitu nah mungkin kedepannya harus ada penelitian-penelitian selanjutnya yang dengan metode yang sama big data supaya ini menjadi penelitian yang simultan seperti itu mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya ya jadi kalau menurut kami buat pertanyaan kedua tentu kami mengamini ya Mas alfat bahwa sebenarnya permasalahan permasalahan partai politik itu adalah permasalahan yang cukup kompleks gitu ya kait dengan termasuk di dalam internal dari partai sendiri gitu nah yang ingin kami jawab dari pertanyaan dari penelitian kami itu sebenarnya adalah salah satu apa ya repertoar strategi yang bisa digunakan oleh partai politik gitu bagaimana cara menarik minat anak muda dulu misalnya ke partai politik gitu mengembalikan minat dan trust gitu dan kalau misalnya kami berpikirnya kalau misal minat anak muda terhadap politik ini sudah besar gitu dan kemudian mereka masuk ke partai politik gitu itu mungkin bisa menjadi salah satu cara ya Mas alfat buat memperbaiki internal partai politik gitu mungkin dari kami seperti itu dulu ada teman Baik terima kasih langsung ke jawaban buat tim tiga nih udah berdata banget atau belum dan isu yang tadi disampaikan persoalan kuncinya itu apa terus butuh nggak sih UU cipta kerja dengan kondisi ekonomi sosial kita saat ini Oke mungkin saya bantu jawab untuk soal yang pertama apakah udah big data atau banget atau belum menurut kami oke menurut kami penelitian yang kami sudah lakukan itu sudah cukup big data ya kenapa karena big data itu sendiri kan metode penelitian yang mana menggunakan objek yang diteliti itu dari data yang sangat kompleks dan besar dan dari media sosial ya dan kami sudah melakukan pengambilan data itu juga dari platform X dan juga proses-proses penyaringan data kami yang tadinya data yang sangat besar banyak dan juga kompleks itu juga sudah kami sederhanakan melalui tadi ada proses crawling data sampai visualisasi data bahkan crawling datanya sendiri pun memerlukan waktu berjam-jam dikarenakan banyaknya data dan rumitnya data yang ada di platform X tersebut jadi menurut kami metode yang kami lakukan itu sudah sangat big data mungkin untuk pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Salsa Oke ya jadi untuk sebenarnya ini urgensi atau enggak karena kan kita berangkat dari ini ya Mas yang tadi kita udah concernin juga adalah bagaimana kita ingin lihat eksploitasi terhadap buruh itu seperti apa dan indikatornya kita melalui di waktu gaji atau upah dan juga mungkin dua itu yang paling utama kayak gitu dan urgensinya apa terlihat dari undang-undang yang saat itu karena kita ngambil rentang waktunya di antara tahun 2021 sampai 2023 yang mana undang-undang yang dianggap bermasalah itu berada di pasal 79 ayat 2 poin B dan juga ayat 5 yang melihat bahwa waktu yang seharusnya itu diberikan ternyata justru lebih apa ya waktu yang dengan upah segitu dengan waktu yang untuk bekerja itu ternyata di kurangi kayak gitu yang pada akhirnya yang seharusnya libur cuti selama 6 tahun itu 2 bulan dan ternyata RUU itu dihapus seperti itu dan juga adanya kemudahan akses untuk para WNA kerja di 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 internal perusahaan Indonesia dan ternyata itu diizinkan melalui menteri dan juga pejabat yang ditunjuk kayak gitu terima kasih Hai terima kasih terus tadi merespon tadi kriteria Big Data banget seperti apa sih kalau boleh tahu Mas Alfat gitu karena diskusinya jadi harus saling ya diskusi aja ya temen-temen temen ya teman-temen pernah ngeliat hasil surveinya drone mplit nggak Hai kalau teman-teman compare apa yang dilakukan oleh drone mplit sama risetnya teman-teman kira-kira bagaimana perbedaan cara menganalisisnya Hai coba refleksikan bersama-sama itu contoh sederhana ya drum read secara ini ya lewat Twitternya Ismail Fahmi itu secara rutin melakukan diseminasi di Twitternya kayak gitu Nah dengan apa yang dilakukan oleh drone mplit kayak gitu teman-teman merefleksikan apa yang teman-teman lakukan tadi kira-kira dalam menganalisis datanya udah cukup baik atau belum gitu Hai saya malah tanya balik lagi nih gimana kira-kira kelompoknya nih kelompok satu coba itu yang pertama ya merespon yang pertama saya ingin mengajak berefleksi kemudian kedua eh karena karena ini ya karena kasus kamu kan spesifik tuh bicara tentang pesantren kemudian sosoknya udah kelihatan jelas si Beci kayak gitu Beci ini siapa dia kan tokoh dari pesantren tersebut dia punya power punya kewenangan otoritas tak kemukalah disana kayak gitu Bagaimana cara si korbannya itu untuk speak up itu kan sesuatu yang powerful kayak gitu membutuhkan energi luar biasa nah sebenarnya upaya untuk menganalisis itu itu yang harus dimunculkan jadi bukan hanya serta-merta mengandalkan ini ya apa namanya apa yang tertulis di ini di cuitan kayak gitu tapi cuitan itu harus di dipahami kontennya itu apa sih wacana yang sedang bermain apa sih kayak gitu jadi paparan itu enggak kita hanya sebatas mereport kita bukan bukan jurnalis kita bukan reporter kayak gitu kita ini adalah analis yang berusaha untuk menguliti apa yang kemudian dibahas dari cuitan-cuitan itu kayak gitu nah poin utama sebenarnya disitu analisis teman-teman ini mungkin dalam taraf pembelajaran masih kita bisa ini ya masih bisa kita pahami kayak gitu tapi ini harapannya bisa menjadi bangunan yang lebih solid yang lebih kokoh supaya teman-teman kedepan dalam proses menganalisis analisis itu adalah bagian menyiris-nyiris menguliti sesuatu sampai sampai intinya kayak gitu Nah itu yang tadi dari ketiga paparan masih masih perlu lebih di upgrade kayak gitu itu aja sesederhana itu sih itu Mbak Tia terima kasih mas alfat atas refleksinya kita harapkan penelitian-penelitian selanjutnya bisa lebih tajam lagi dengan big data tapi saya juga ingin mengapresiasi untuk ketiga tim sudah melakukan presentasi yang baik tepuk tangan untuk ketiga tim baik sesi untuk yang pertama untuk hibah van gafan apa di gawar sudah berakhir akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi diseminasi hasil hibah transkripsi baik eh kita langsung saja untuk yang pertama Hai saya kok kehilangan aksesnya sebentar Hai eh yang pertama kita akan menampilkan presentasi dengan judul manajemen resiko pengadaan dan distribusi logistik pemilu serentak 2024 berbasis COSO Enterprise risk manajemen Integrated Framework oleh Endah Ayuning Rostyati presentasi ini akan dilakukan melalui video jadi mungkin bisa disimak bersama-sama langsung saja kalau begitu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya berhubungan dengan pendidikan sudah berhubungan dengan saya untuk bisa memperkenalkan hasil akhir melalui video pemilik saya saya juga berhubungan dengan terima kasih kepada semua komentar Sebagai pendahuluan, merujuk pada Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2019, permasalahan logistik masih menempati kerawanan tertinggi kedua, yang mana jika didasarkan pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, ternyata masih ada 17 ribu laporan terkait permasalahan logistik yang masuk ke bawah selu epi. Permasalahan ini didominasi oleh beberapa hal, yaitu mengenai keterlambatan, yang kedua logistik tertukar, dan juga logistik rusak. Tentunya untuk menyongsong Pemilu Serentak 2024, yang juga setengah berakhir, saya katakan setengah karena untuk Pilek dan Pemilu sudah berakhir, dan kita akan menyongsong Pilekada 2024, tentunya masih perlu adanya upaya manajemen resiko logistik untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Di sini saya menggunakan kerangka analisis yang ditawarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commissions, atau COSO, yaitu Enterprise Risk Management. Seperti yang ketahui bahwasannya manajemen resiko merupakan sebuah proses yang sistematif, terutama untuk mengelola ancaman atau risiko. Nah, COSO ERM ini merupakan satu dari dua standar internasional yang diterima secara luas dan bisa digunakan untuk setiap organisasi untuk melakukan pengelolaan resiko. Tentunya dalam penerapan manajemen resiko ERM ini, ERM Cube atau kubus ERM akan digunakan sebagai pisau analisis. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Lalu, yang selanjutnya itu metode penelitian yang saya gunakan, yaitu menggunakan desain explanatory sequential design, yang mana saya akan membangun tahapan kuantitatif dengan melakukan survei online melalui Google Forms, dan juga dilanjutkan dengan tahapan kualitatif melalui FGD, in-depth interview, dan studi pustaka. Lanjut untuk hasil dan juga pembahasan, seperti yang saya katakan tadi, dalam melakukan analisis ERM, kita akan menggunakan ERM Cube. Dalam ERM Cube, tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali internal environment atau kondisi internal dalam proses pengadaan dan distribusi logistik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya, di sini KPU melalui biurologistik menjadi aktor paling sentar. aktor paling sentral dalam pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik. Tentunya dalam proses ini, mereka juga dibantu dengan mitra eksternal dalam proses pengadaan logistik. Misalnya, dalam produksi logistik, mereka akan bermitra dengan supplier, seperti PT. Gramedia, dan lain-lain lain. Lalu, ada satu hal yang hilang dalam proses-proses ini, yaitu mengenai pengendalian risiko logistik. KPU sudah secara sadar membentuk pos pengendalian logistik. Namun, kembali lagi, pos pengendalian logistik hanya akan bekerja ketika ada laporan mengenai kerusakan ataupun keterlambatan logistik. Sehingga, posisi pos pengendalian logistik ini dianggap tidak terlalu signifikan. Apalagi, jika kita melihat struktur birokrasi di KPU, tentunya banyak hambatan birokratis yang harus dilalui oleh teman-teman di KPU, kabupaten, maupun kota untuk melaporkan permasalahan mengenai logistik. Oleh karena itu, saya menyarankan adanya tim manajemen risiko yang melekat di tiap-tiap KPU di level daerah maupun pusat, yang secara khusus mengawal pengelolaan dan juga pendistribuan-pendistribusian logistik. Lalu, yang selanjutnya, yaitu mengenai objective setting atau penetapan tujuan. Di sini, KPU RI sudah menetapkan tujuan pengadaan dan pendistribusiannya. Sebagai berikut, teman-teman bisa lihat di layar, yaitu ada beberapa prinsip yang mereka tetapkan. Dan ini tentunya akan membantu mereka dalam proses manajemen risiko logistik. Karena mereka sudah tahu apa saja target yang akan dicapai, yaitu tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, dan yang lain-lain. Selanjutnya, setelah memahami tujuan dari pengadaan, lalu memahami kondisi internal, kita perlu melakukan identifikasi tahapan-tahapan kegiatan. Nah, merujuk regulasi dan juga undang-undang pemilu, tahapan logistik terbagi menjadi dua tahapan besar, yaitu fase pengadaan dan juga distribusi. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman-teman bisa melihatnya. Misal untuk pengadaan, kita harus mempertimbangkan jenis jumlah kebutuhan, anggaran, teman lain, dan sebagainya. Lalu untuk distribusi, kita harus concern dengan masalah cuaca dan iklim, moda transportasi yang tersedia. Nah, setelah mengetahui tahapan-tahapan apa yang akan dilalui KPU dalam proses pengadaan dan distribusi logistik, yang selanjutnya yaitu adalah menilai risiko-risiko apa yang akan muncul. Lalu, menilai risiko-risiko apa yang akan memberikan dampak dan peluang terbesar untuk terjadi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, ini merupakan hasil penilaian risiko yang diisi oleh tiap satuan kerja yang sudah mengisi Google Forms yang saya jelaskan tadi. Di sini, risiko yang memiliki dampak dan juga peluang terbesar akan mendapatkan bobot 20. Seperti itu. Selanjutnya, untuk memudah dalam proses analisis, saya menggunakan scatter plot untuk bisa melihat sebenarnya risiko-risiko apa yang saat ini perlu diatasi segera. Nah, berdasarkan grafik tersebut, dilihat bahwasannya semakin kanan dan semakin tinggi posisi dots biru itu, maka kerawanan logistik itu semakin besar dan dampaknya juga semakin luas. Dari risk assessment, terdapat enam risiko yang kemudian saya ajukan untuk segera diatasi. Yaitu yang pertama, menggunakan terlambat logistik, cuaca buruk, perubahan peraturan, kerusakan logistik, amanah logistik, dan kualitas SDM. Mengapa saya mencantumkan kualitas SDM? Karena keterlambatan, perubahan peraturan, perusakan bagian keamanan masih sangat berkaitan dengan kemampuan SDM, KPU Kabupaten Kota dalam menghendal logistik itu sendiri. Dan jika teman-teman penasaran, mengapa titik-titik birunya itu seakan berdekatan? Karena satu risiko, itu bisa menyebabkan risiko yang lain. Misal, cuaca buruk bisa menyebabkan keterlambatan dan kerusakan logistik. Dan seterusnya. Lalu, setelah mengetahui apa saja risiko yang akan terjadi dalam proses pengadaan maupun distribusi, yang selanjutnya adalah memilih respon apa yang akan diberikan dalam upaya mengatasi risiko tersebut. Nah, di sini, berdasarkan kerangka IRM, ada dua jalan atau dua cara yang digunakan untuk merespon risiko tersebut, yaitu mengenai acceptance, menerima dan mengelola logistik, menerima dan mengelola risiko logistik, dan yang kedua yaitu reductions atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang akan terjadi. Untuk risiko keterlambatan logistik, hanya bisa diterapkan dengan reduction risk, karena keterlambatan tentunya tidak kita harapkan itu terjadi. Jadi, skema yang diterapkan adalah bagaimana kita bisa meminimalisir keterlambatan logistik. Yang pertama yaitu dengan melakukan desentralisasi pengadaan logistik. Ini menjadi request yang paling banyak dari teman-teman satuan KPU, Kabupaten, maupun kota. Karena semakin dekat gudang produksi akan semakin efisien proses distribusinya. Seperti itu, karena berdasarkan salah satu keterangan dari KPU, Solot Selatan, mereka mendapatkan pasokan logistik dari Jawa, yang mana itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Dan tidak bisa kita nafikan bahwasannya pengadaan logistik itu masih sangat tersentralisir di Pulau Jawa. Tentunya, teman-teman satuan kerja di luar Jawa memahami resiko-resiko ini. Lalu, yang kedua yaitu merubah durasi kampanye. Di tahun 2019, durasi kampanye yang diberikan yaitu sekitar 100 hari dan ini dianggap ideal untuk melaksanakan pengelolaan logistik. Namun, karena ada beberapa hal yang dipertimbangkan, durasi kampanye pada tahun 2024 ini dipotong menjadi 75 hari. Yang mana ini berdasarkan keterangan Kepala Birologistik ini sesungguhnya sangat tidak ideal untuk melaksanakan pelaksanaan pengelolaan logistik. Dan yang kedua yaitu mengenai cuaca buruk. Dalam mengatasi cuaca buruk, kita hanya bisa menerima risiko cuaca buruk. Oleh karena itu, kita bisa mulai memetakan jalur distribusi logistik, terutama dengan mempertimbangkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Tentunya hal ini kita juga perlu berkoordinasi dengan BMKG untuk memetakan cuaca, kondisi iklim, dan sebagainya. Sehingga pengiriman logistik itu dapat berlangsung secara aman. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai reduction risk yang bisa diterapkan yaitu dengan kembali lagi desentralisasi pengadaan logistik semakin dekat dengan gudang produksi, semakin efisien pula proses distribusinya. Lalu yang ketiga yaitu mengenai perubahan peraturan seperti yang kita ketahui bahwasannya kondisi politik di level nasional maupun daerah sangat dynamic. Oleh karena itu diharapkan KPURI tetap bisa menjaga independensinya, terutama ketika itu akan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sangat manajerial salah satunya mengenai logistik. Diharapkan KPURI bisa mempertahankan posisinya di tengah munculnya dinamika-dinamika politik yang tentunya mengganggu proses manajemen ini. Yang keempat yaitu mengenai korosokan logistik skema yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan skema pick-up supplier. Nah ini bisa menggunakan kontrak one prestasi jadi ketika suatu supplier tidak bisa memenuhi logistik yang sudah ditentukan di awal mereka tidak bisa memproduksi dengan jumlah atau kualitas yang sudah ditentukan mereka harus menggantinya jadi ini skema one prestasi. Lalu yang kedua memikirkan uang adanya penambahan kuota surat-suara cadangan yang semula 2,5% bisa dinaikkan beberapa persen ini tentunya akan membantu teman-teman yang mungkin kemarin teman-teman sudah mengalami teman-teman tidak bisa menggunakan hak pilih karena TPS di sekitar perguruan tinggi kehabisan surat-suara cadangan dan sebagainya seperti itu. Lalu untuk reduction risk yang diterapkan yaitu dengan mempertimbangkan penggunaan kertas recycle ini perlu dipertimbangkan ulang karena kualitasnya yang sangat-sangat buruk seperti itu. Yang selanjutnya itu menggunakan pengaman logistik tentunya disini KPWRI kemarin menjelaskan mereka telah menggunakan plastik dan sebagainya tapi kita tahu bahwasannya plastik pun kadang tidak cukup untuk melindungi logistik dari hujan maupun badai. Dan yang ketiga yaitu mengenai regulasi sortir lipat lalu pendefinisian surat-suara rusak. Ini sering terjadi di level grassroot ya teman-teman teman-teman ad hoc tidak memahami definisi surat-suara rusak secara baik sehingga banyak tafsiran jadi mungkin mereka kebingungan dalam proses apakah surat-suara ini rusak atau tidak. Lalu yang selanjutnya mengenai keamanan logistik skema reduction risk yang diterapkan yaitu kerjasama mengenai dengan TNI Polri dan masyarakat sipil tentunya hal ini akan bermanfaat lalu yang kedua mengenai pengelolaan pergudangan nah ini juga menjadi PR besar teman-teman karena kebanyakan teman-teman di satuan kerja KPU Kepuluan Kota belum memiliki gudang sendiri sehingga mereka harus menyewa nah ini yang kemudian harus dipertimbangkan ulang kepada KPU untuk mempertimbangkan kemungkinan gudang yang tidak sesuai dengan standar seperti itu lalu yang terakhir mengenai SDM tentunya berdasarkan hasil dari Google Forms banyak dari teman-teman KPU Kepuluan Kota yang menyarankan adanya pendidikan dan pelatihan terutama mengenai manajemen resiko yang selagi yaitu mengenai control activities bagaimana mengontrol pelaksanaan manajemen resiko ini bisa terus berkesinambungan dan berkelanjutan yaitu dengan mengeluarkan kebijakan peran manajemen resiko misalnya kebijakan-kebijakan mengenai standar surat suara kebijakan mengenai proses tender atau standar pergudangan seperti itu lalu kebijakan pasca manajemen resiko yaitu ketika kebijakan yang gembakan untuk mengontrol resiko itu tidak berhasil maka perlu ada kebijakan lanjut lanjutan untuk bisa menangani kegagalan manajemen resiko tersebut selanjutnya yaitu mengenai information and communications ini bagaimana seluruh stakeholder di tingkat pusat maupun daerah dapat memahami pelaksanaan dan juga dapat mengevaluasi penerapan manajemen resiko yang telah dilakukan terutama dalam proses pengadaan dan distribusi logistik dan yang terakhir yaitu pengawasan monitoring tentunya sudah dilakukan oleh bawas URI dan juga pengawas-pengawas independen dan juga di sini perlu saya sisipkan kembali perlu adanya tim pengawas internal yang secara agile mengawasi proses manajemen resiko di lingkup KPURI lalu dari seluruh rangkaian manajemen resiko yang sudah dianalisis menggunakan saya memberikan dua kesimpulan dan juga rekomendasi yang dapat diterapkan oleh KPURI yang pertama yaitu untuk membentuk tim manajemen resiko dan juga pengawas internal yang secara agile mengawasi proses manajemen resiko dan juga melaksanakan proses manajemen resiko tentunya saya juga berharap bahwasanya teman-teman saya dan juga rekomendasi-rekomendasi tadi risk response itu dapat diterapkan terutama mengenai skema reductions dan juga acceptance risk yang telah saya rumuskan untuk lebih detailnya teman-teman bisa menyimak atau membaca tulisan saya ini melalui portal jurnal tata kelola pemilu KPURI dengan judul yang sudah saya berikan di awal disitu teman-teman akan bisa membaca lebih jelas mengenai tulisan saya akhir kata dari saya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan maupun kurang jelas demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih presiden 2024 oleh Hanif Jati Pambudi sekali lagi mohon maaf kepada mohon maaf dari Mas Hanif Jati Pambudi tidak dapat hadir jadi memoparkannya lewat video baik kita langsung saja memutar dan selamat menyimak di sini saya memoparkan hasil akhir penelitian saya yang berjudul antara partai dan kandidat mana yang lebih penting dalam pemilu presiden 2024 sodi kasus pengaruh parti ID dan citra kandidat terhadap perilaku memilih pemuda kota Semarang menjelang pemilihan presiden 2024 penelitian ini diawali dengan pertanyaan dasar dalam sebuah pemilihan presiden faktor apa yang lebih mengaruhi perilaku pemilih pemuda dalam pil pres 2024 ini apakah partai politik atau personal kandidatnya sejak diperkenalkannya konsep efek ekorjas atau lebih dikenal sebagai kotel efek oleh Jaya Dianan pada tahun 2018 muncul diskursus mengenai peran dominan antara partai politik dan kandidat presidennya dalam sebuah pemilihan pres dalam sebuah pemilihan umum teori efek ekorjas ini menegaskan bahwa kekuatan elektoral seorang kandidat presiden dapat memengaruhi nasib partai politik yang mengusungnya namun pertanyaannya apakah kandidat presiden memang berada di atas partai politik dalam hirarki politik ini yang kita ketahui bahwa partai politik memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan presiden yang terbukti dari tahun ke tahun terparti ID yang mencerminkan kedekatan pemilih dengan partai politik tertentu telah menjadi salah satu penentu utama dalam kontestasi elektoral oleh karena itu penelitian ini akan mencoba membuktikan hal tersebut dalam pemilihan presiden 2024 pemilu presiden 2024 membawa dinamika yang baru dengan munculnya kandidat baru perubahan dalam peta politik dan yang paling menonjol adalah dominasi pemilih muda ya pemilih muda dengan karakteristik terbuka terhadap teknologi kritis dan rasional diprediksi akan menjadi kekuatan dominan dalam sebuah pemilu dengan proporsi pemilih muda mencapai 60% survei memilih muda dari CSIS menyoroti pentingnya merebut suara generasi muda dalam pemilih presiden 2024 ini ini menandakan perlu fokus pada strategi politik yang mengakomodasi preferensi dan nilai-nilai pemilih muda dalam pemilihan presiden 2024 ini menarik untuk melihat bagaimana perilaku memilih mereka dalam pemilihan presiden 2024 dalam beberapa pemelitian terdahulu mengenai pemilihan umum di Indonesia faktor parti ID menjadi faktor utama masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya namun seiring berjalanan waktu terjadi pergeseran perilaku masyarakat survei pasca pemilu 2014 menjelaskan bahwa kedekatan partai masyarakat Indonesia terbilang cukup rendah sekitar hanya 15% data tersebut memperkuat asumsi bahwa faktor perilaku memilih dalam pemilihan umum masyarakat Indonesia diduga bergerak ke arah kandidat senter politik atau the figure based politik secara garis besar kajian mengenai perilaku memilih dalam pemilu telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti namun hanya berfokus pada perilaku memilih pemula atau masyarakat umum sebagai sujek penelitiannya dengan potensi pemuda yang besar yang begitu besar di pemilih 2024 ini peneliti percaya bahwa terdapat urgensi untuk mengkaji bagaimana perilaku memilih pemuda menjelang pemilihan presiden 2024 berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pengaruh faktor parti ID dan faktor citra kandidat terhadap perilaku memilih pemuda kota Semarang menjelang pemilihan presiden 2024 yang kedua adalah di antara faktor parti ID dan faktor citra kandidat manakah yang dominan digunakan dalam pemilih oleh pemuda kota Semarang menjelang pemilihan presiden 2024 Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengukur perilaku dan sikap manusia khususnya dalam penelitian politik saya atau penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai teknik pengumpulan datanya adapun sampel dari penelitian ini sejumlah 400 responden dan waktu pengambilan data dilakukan dari Januari 2023 hingga Februari 2023 data survei yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis lebih mendetail menggunakan aplikasi SPSS versi 26 selanjutnya dari rumusan masalah yang telah dipaparkan terdapat empat hipotesis dalam penelitian ini yang pertama terdapat pengaruh secara parsial dari faktor parti ID terhadap perilaku memilih pemuda kota Semarang menjelang pemilu presiden 2024 yang kedua terdapat pengaruh secara parsial dari faktor citra kandidat terhadap perilaku memilih pemuda kota Semarang menjelang pemilu presiden 2024 yang ketiga terdapat pengaruh secara simultan atau bersamaan dari parti ID dan citra kandidat terhadap perilaku memilih pemuda kota Semarang menjelang pemilu presiden 2024 yang keempat adalah citra kandidat merupakan faktor yang terdapat pengaruh paling signifikan terhadap perilaku memilih pemuda kota Semarang menjelang pemilu presiden 2024 setelah setelah dikontok pengumpulan data profil responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut yang pertama adalah 100% dari responden kali ini yaitu merupakan warga kota Semarang dan berikut ada proporsi dari gender dari responden di penelitian ini yaitu laki-laki 49% dan perempuan 51% dan proporsi umur responden di sini dalam penelitian ini yaitu 15% dari 27 hingga 30 tahun 48% 17 sampai 21 tahun dan 37% dari 22 hingga 26 tahun Selanjutnya adalah pengujian hipotesis pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis uji F untuk uji simultannya dan uji T untuk uji parsialnya dalam uji F dapat dikatakan memiliki pengaruh jika F hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 3,018 dengan signifikansi kurang dari 0,05 dan dalam uji T dapat dikatakan memiliki pengaruh jika T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu 1,649 dengan signifikansi kurang dari 0,05 dengan begitu hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak dapat diterima atau ditolak karena ternyata tidak terdapat pengaruh secara parsial dari faktor parti ID terhadap perilaku memilih Pemuda Kota Semarang menjelang Pemuda Presiden 2024 hipotesis yang kedua ternyata dapat diterima karena terdapat pengaruh secara parsial dari faktor citra kandidat terhadap perilaku memilih Pemuda Kota Semarang hipotesis ketiga dapat diterima yaitu karena terdapat pengaruh secara simultan dari keduanya terhadap perilaku memilih Pemuda Kota Semarang dan yang keempat dapat diterima juga karena citra kandidat memang merupakan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih Pemuda Kota Semarang menjelang pemilu Presiden 2024 pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor parti ID terhadap perilaku pemilih Pemuda Kota Semarang menjelang pemilu Presiden 2024 temuan dalam hasil penelitian ini sejalan dengan survei Paskapemilu 2014 yang menjelaskan bahwa kedekatan partai politik masyarakat Indonesia terbilang cukup rendah yaitu hanya 15% data ini menunjukkan bahwa ternyata selama ini partai tidak berhasil dan tidak efektif dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat khususnya Pemuda hasil ini atau hasil tersebut menunjukkan bahwa parti ID bukan lagi menjadi faktor utama perilaku memilih masyarakat Indonesia seperti yang diunggapkan oleh Arifin pada tahun 2016 dan Arianto pada tahun 2016 hal ini juga didukung dengan data bahwa kalender partai di kalangan masyarakat tidak banyak dan kepemilikan atribut partai pun tidak banyak dimiliki oleh pemuda kota Semarang padahal kita ketahui pada pemilu 2019 lalu pemuda menjadi salah satu target kampanye dari seluruh partai dengan selalu menyebut pemuda dalam setiap kampanye terlebih lagi terdapat partai dengan gablang menyebut dirinya partai anak muda yaitu PSI atau partai Solidaritas Indonesia namun ternyata penjadikan pemuda sebagai dalam tanda kutip jualannya belum membuat pemuda memiliki tingkat kedekatan terhadap partai politik politik menduga terdapatnya gap yang begitu jauh antara pemuda dan partai politik ini dikarenakan sosialisasi kedekatan partai yang dilakukan keluarga tidak terjadi secara efektif keberbicaraan keberbicaraan terhadap suatu partai karena keberbicaraan terhadap suatu partai biasanya diwariskan dari generasi-generasi atau dari orang tua ke anak-anaknya itu yang disampaikan oleh Campbell pada tahun 1960 sosialisasi partai politik dalam meninggalan keluarga dalam penelitian ini hanya terjadi sebesar 25,1% selain itu kebanyakan partai politik di Indonesia juga tidak menawarkan perbedaan yang signifikan dalam hal ideologi dan program-programnya hal ini menyebabkan partai politik terlihat seragam di mata masyarakat khususnya pemuda institusi partai politik juga memiliki persepsi yang sangat negatif di masyarakat menjadi lembaga paling tidak dipercaya menurut survei dengan hal yang serbut wajar jika kedekatan pemuda terhadap partai politik menjadi rendah hal ini menjadikan partai ID tidak menjadi faktor besar atau faktor yang menentukan untuk menentukan pilihan politik para pemuda dan hal inilah atau inilah yang membuat faktor citra kandidat memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan partai ID terhadap perilaku memilih pemuda kota Semarang hasil pengujian ini membuktikan asumsi bahwa faktor perilaku memilih masyarakat Indonesia memiliki sederungan bergerak ke arah kandidat senter politik yang juga disebutkan oleh Wahidin pada tahun 2020 yang artinya apa dalam pemilihan presiden pemuda ini lebih melihat siapa tokoh politiknya daripada apa partai pengusungnya dari hasil survei pada variable citra kandidat menunjukkan bahwa terdapat dua indikator yang paling banyak dipilih oleh pemuda indikator ketegasan yang dipilih yaitu indikator ketegasan dan pengalaman impin indikator ketegasan dipilih dikarenakan indikator ini dipersepsikan oleh pemuda akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan maupun jalannya pemerintahan nantinya kali ini membuat pemuda lebih percaya dengan pemimpin yang menampakkan ketegasannya hasil ini juga didukung oleh survei yang dilakukan oleh litbang kompas sebelum pemilu dan terbukti oleh hasil quick count sementara yang menunjukkan bahwa di kalangan generasi Z dan Y atau milenial Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dengan citra tegas memiliki elektabilitas dan suara tertinggi dibanding pesaingnya namun hasil survei juga menunjukkan bahwa perilaku memilih pemuda tidak terbatas pada alasan psikologi saja tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek rasional seperti pengalaman memimpin dan program-program kandidat hal ini juga selaras dengan Mujani pada tahun 2012 dan Saifu pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa indikator ini akan membuat pemilih mengetahui kapasitas dan kapasitas kandidat dalam memimpin hal ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki pendekatan yang dinamis dalam memilih tidak hanya terpaku pada satu alasan saja oleh karena itu dengan pengaparan yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa yang pertama berdasarkan temuan dalam kajian ini perilaku memilih pemuda kota Semarang lebih dipengaruhi oleh citra kandidat daripada party ID yang kedua adalah party ID menjadi variable yang tidak memiliki pengaruh yang dikarenakan sosialisi partai di keluarga tidak terjadi secara efektif yang menimbulkan gap yang begitu jauh antara partai dan pemuda yang ketiga adalah pengaruh positif citra kandidat membuktikan bahwa memang terjadi adanya memang terjadi kesenderungan perilaku memilih pemuda yang bergerak ke arah kandidat senter politik baik begitu dari saya sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih sebelumnya mas Hanif sudah memberikan presentasinya baik teman-teman dimohon jangan pergi dulu ya karena kita masih ada hasil pamungkas ya hasil habis hasil hibah skripsi pamungkas ini yang paling ditunggu-tunggu dengan judul mengukur populisme di Indonesia studi kasus kampanye calon presiden 2024 di twitter oleh Nicholas Chris Swinara Astanujati kepada Kepala Mas Chris waktu dan tempat dipersilahkan baik baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua selamat siang teman-teman Mbak Mas dan yang hadir disini baik yang hadir disini dan yang hadir di Youtube pernahkan saya memperkenalkan diri nama saya Nicholas Chris Swinara Astanujati teman-teman biasa memanggil saya Chris dan pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yaitu mengukur populisme di Indonesia studi kasus kampanye calon presiden 2024 di media sosial X sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk adanya hibah alumni awards ini karena telah membantu saya untuk bisa mendisiminasikan hasil ini secara lebih lanjut dan bisa melaksanakan penelitian secara lebih lanjut baik langsung saja populisme merupakan fenomena politik yang cukup global hari ini populisme sendiri identik dengan gaya politik populisme juga identik dengan gaya kampanye atau cara suatu aktor untuk melaksanakan suatu gaya politik di rezim-rezim pemerintahannya secara definisi saya meminjam kasmut yaitu populisme didefinisikan sebagai ideologi yang membagi masyarakat dalam dua kelompok binar yakni rakyat murni melawan erit korup sehingga politik perlu mengekspresikan kehendak umum dari masyarakat jadi seorang yang populis umumnya tampil untuk melawan suatu elit dan dia tampil seperti masyarakat biasa dan melakukan politik sebagai kehendak rakyat biasa baik saya ingin menarik konteks dalam politik populisme di Indonesia politik populisme sendiri sebenarnya sudah mengakar kuat dalam politik di Indonesia sebenarnya seperti kita tahu ideologi dari Soekarno sudah membuat konstruksi terhadap populisme itu lahir di Indonesia sejak dulu sampai sekarang ini sedangkan dalam era kontemporer pasca orde baru kita bisa lihat bahwa populisme menjadi salah satu gaya politik yang kemudian mainstream dilakukan hampir kurang lebih oleh semua aktor di berbagai bidang baik itu eksekutif di tingkat pusat maupun daerah nah saya pikir perubahan ini dalam hemat ini saya mengutip hadis dan robis perubahan pemerintahan dari rezim otoriter membuka peluang besar untuk kemunculan aktor dan kebijakan bernada populisme jadi ternyata tidak hanya aktor sebagai gaya politik saja untuk berkampanye melainkan juga kebijakan publiknya bernada populis saya mengambil studi kasus secara spesifik pemilihan presiden tahun 2024 karena menjadi menarik pertama itu merupakan ajang pertarungan wacana di antara tiga calon yang memiliki perbedaan visi dan yang kedua kita bisa lihat bahwa tidak ada petahana yang kemudian melanjutkan kembali untuk mencalonkan diri melainkan adanya kandidat-kandidat baru terlepas dari Prabowo Subianto yang sudah mencalonkan diri selama tiga periode yang lalu kita bisa lihat bahwa tiga calon presiden memiliki visi yang berbeda yang pertama Anies Baswedan dengan visi perubahan Prabowo Subianto dengan visi keberlanjutan pemerintahan Jokowi dan Ganjar Pranowo dengan visi perbaikan jadi menarik apabila kita bisa melihat bagaimana seorang populis ini yang dalam beberapa literatur diklaim sebagai populis itu melakukan komunikasi politik melakukan gaya diskursif mereka untuk menyampaikan gagasan-gagasan di ruang-ruang sosial baik selanjutnya saya menggunakan media sosial X atau Twitter yang kemudian di rebranding sebagai salah satu alat untuk mengkaji diskursus populis pertama karena X bagi ruang diskursus populis menyebutkan bila mendongkrak adanya aspek demokrasi membicarakan politik secara lebih deliberatif kemudian melihat adanya ruang diskusi yang cair dan lebih banyak lagi pengalaman lainnya secara global kita bisa melihat bahwa aktor-aktor seperti Hugo Chavez Barack Obama telah berhasil untuk mendisiminasikan ideologinya mendisiminasikan gaya politik dan kampanyinya untuk mempengaruhi audiens konstituen di Twitter dan mempengaruhi jumlah suara yang didapatkan sewaktu pemilihan sejumlah ilmuwan politik menyebut fenomena ini sebagai digital populism atau social media populism nah dalam konteks studi populism beberapa dekade kebelakang dua dekade atau tiga dekade kebelakang kita bisa melihat bahwa studi konseptual itu dan teoretik itu banyak dikembangkan pada paruh pertama atau satu dekade pertama di tahun diwaribuan kemudian berlanjut ke fenomena yang lebih konseptual dan empirik dimana para peneliti ilmuwan itu kemudian memikirkan atau membayangkan meneliti adanya kasus-kasus di daerah kasus-kasus di tingkatan presiden gitu ya misalnya saya boleh mention misalnya populisme yang dilakukan anak kajian dilakukan Mitzner atau Aspinal tentang Jokowi dan Prabowo kemudian lebih empirik dan konseptual namun sayangnya penelitian-penelitan tersebut masih di justifikasi atau mengklaim populisme dalam konteks kualitatif sedangkan penelitian pada paruh ketiga yang saya identifikasi di tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 atau 2004 terakhir ini penelitian populisme kemudian shifting atau berubah transformasi menjadi empirikal yang kemudian lebih prosedural yang kemudian bisa dianalisis secara konseptual dan itu artinya populisme itu bisa diukur dan populisme itu melalui tekstual analisis konten analisis itu bisa diukur dan kemudian bisa dilacak bagaimana diskursus populis itu bekerja dalam sosial media saya boleh mungkin meminjam metodologi Kessel Hawkins dan Jaggers yang membantu saya untuk menyimpulkan penelitian ini bahwa kemudian populisme itu bisa diukur baik selanjutnya ya melalui tadi bingkai latar belakang dari penelitian saya saya ingin menarik rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana retorika populis bekerja dalam konten calon presiden di sosial media X pada masa kampanye sedangkan sepertanyaannya adalah adakah elemen diskursif dominan dalam komunikasi politik populis dari masing-masing kandidat dan bagaimana elemen diskursif kandidat menunjukkan karakter populisme yang dibawakan dalam komunikasi di media sosial X selanjutnya saya menawarkan dua metodologi saya menggunakan dua metodologi di dalam penelitian ini dengan satu analisis teknik text mining yang menghasilkan output documenter matrix jadi secara konseptual text mining di dalam beberapa literatur populisme mengukur populisme itu identik dengan komputer based quantitative analysis yang sebenarnya kita mengambil sejumlah jenis kata kalau mungkin tadi teman-teman yang dari avant-gafar world ada text ini ya apa namanya analisis juga text mining itu juga mengambil sejumlah text atau jenis-jenis text yang ada di dalam sebuah konten semua keseluruhan konten kemudian memilahkan dan melakukan clearance dan kemudian menghitung itu dalam jumlah frekuensi berapa jumlah frekuensinya nantinya dengan documenter matrix itu dibuatkan suatu word cloud untuk melihat bagaimana dominasi itu kata itu sentral ada di tengah sedangkan lebih lanjutnya maaf penelitian ini menggunakan komputasi statistikal R untuk melakukan text mining dan mengeluarkan visualisasi world cloud selanjutnya untuk kerangka mengukur retorika populisnya sendiri saya penelitian ini menggunakan kerangka retorika populis kesel sebagai landasan jadi saya membagi retorika atau kerangka diskursif itu ke dalam empat elemen yang pertama kerangka utamanya adalah populisme pluralisme teknokrasi dan netral sedangkan sub kerangkanya memiliki elemen misalnya populisme tampil pro rakyat anti elit atau menyalahkan kelompok pluralisme lebih ke kerjasama dan kompromi inklusivitas terus kemudian komunikasi yang bentuk demokrasi situasi apa menyalahkan secara situasional sedangkan yang sub teknokrasi elitism itu tampil di hadapan elit atau expert kemudian punya pengalaman kandidat cerita soal pengalaman kandidat kemudian pengalaman atau target di masa depan dan terakhir kerangka netral itu menunjukkan adanya karakteristik dan sifat dari kandidat itu sendiri emosi positif dan informasi fakta untuk melaksanakan adanya prosedur analisis saya menggunakan metode holistic grading yang umumnya dilakukan di psikologi sebenarnya dengan kerangka castle saya menggunakan tiga koder atau tiga penilai termasuk saya sendiri untuk melakukan penilaian terhadap seluruh konten yang ada di masing-masing akun jadi masing-masing akun kemudian dianalisis oleh setiap koder dengan waktu yang berbeda-beda dan saya tidak menjelaskan untuk apa penelitian tersebut dilakukan dan kemudian masing-masing koder melakukan penilaian tersebut satu persatu baik boleh selanjutnya untuk secara metodologi secara realibialitas atau keandalan data secara statistik intercoder reliability antar tiga koder itu memiliki kesepahaman di tingkat yang cukup tinggi yaitu 0,7 untuk masterframe ini masing-masing untuk kerangka dan sub-kerangka dan setiap masing-masing capres itu memiliki intercoder yang di atas 0,6 yang artinya misalkan dalam Krippendorf tingkat keandalan atau realibialitas itu bisa diterima jadi dari tiga pertimbangan di waktu yang berbeda koder ternyata memiliki kesepahaman yang kurang lebih sama dengan tingkat 0,6 sampai 0,8 boleh selanjutnya teknik pengambilan data seperti yang tadi saya sudah jelaskan saya menggunakan data primer dari waktu 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 yang sebenarnya merupakan timeline atau periodik masa kampanye yang ditetapkan secara resmi oleh komisi pemilihan umum sedangkan data sekundirnya saya menggunakan literatur dengan kata kunci populisme populisme digital serta beberapa buku, jurnal, artikel atau dokumen visi-misi calon baik, boleh selanjutnya baik, berikut visualisasi dari world cloud yang saya dapatkan ada menarik sekali kalau misalkan kita melihat Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo kita bisa melihat bahwa kata yang sentral di tengah adalah Indonesia saya misalkan Ganjar Pranowo saya dan kita dalam beberapa studi populis kata ini menunjukkan kata yang pro dengan rakyat tapi muncul secara implicit atau eksplisit namun demikian kita tidak bisa menarik secara terus terang apakah kata itu bermuatan populis tanpa melihat konteks yang lebih jauh tapi ada hal menarik yang bisa kita lihat dalam world cloud Anies Baswedan misalnya kata yang cukup signifikan selain kami dan Indonesia adalah perubahan jadi kata perubahan ini tampaknya kalau misalkan dalam visi-misi Anies Baswedan sendiri dia mencantumkan manifestonya di dalam kalimat-kalimat yang dia keluarkan di media sosial boleh selanjutnya apabila saya menarik dalam dokumenter Matrix berikut kurang lebih frekuensi data yang bisa dilihat dari Anies Baswedan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tadi misalkan saya menyebut perubahan kata dari jumlah 440 data itu sekitar 237 dari 444 konten itu terdapat 237 kata perubahan dan itu yang mungkin akan menarik kita lihat selanjutnya dalam mengukur studi Kessel untuk mengukur populisme boleh selanjutnya baik berikut hasil coding berdasarkan 3 coders yang kemudian disetepakati sebagai master frame atau kerangka utama elemen populis kita bisa lihat bahwa dari ketiga kandidat itu masing-masing sebenarnya masih mendiseminasikan informasi-informasi yang emosi positif netral ya emosi positif terus kemudian penyajian fakta atau informasi dan itu semua berada di tingkat yang cukup tinggi misalnya Anies Baswedan tadi 444 data itu hanya itu sekitar 46 persen hampir setengahnya Prabu 40 persen dan Ganjar Pranowo bahkan lebih dari setengah 62 persen untuk penyajian emosi dia hanya dia menunjukkan seperti bagaimana dia berkunjung ke suatu tempat bagaimana dia senang atau bahagia di hari itu dan lain sebagainya sedangkan yang menarik apabila kita menghilangkan variable atau kerangka netral dan kita berfokus pada populisme pluralisme atau teknokratik kita bisa lihat bahwa populisme paling kuat bahkan dalam 444 konten itu ditunjukkan pada kandidat Anies Baswedan sebanyak 23,20 persen dan itu termasuk cukup tinggi dari penelitian-penelitian sebelumnya kemudian diikuti dengan Prabowo 16,67 dan Ganjar 14,15 tapi apabila kita menarik lebih lanjut dan melihat ini sebagai kerangka diskursif mungkin kita bisa melihat polanya apabila misalnya Anies Baswedan kerangka utamanya berfokus di populisme tapi kerangka kedua yang cukup dominan adalah teknokrasi berbeda dengan Prabowo kerangka let's say kita menggunakan dia sebagai populisme tapi kerangka utama yang paling kuat adalah pluralistik sedangkan Ganjar kerangka utama yang cukup kuat adalah populisme dan kerangka kedua yang cukup kuat adalah teknokrasi jadi kita bisa lihat bahwa Anies merupakan populis yang teknokrasi Prabowo adalah populisme yang pluralistik sedangkan Ganjar adalah populis yang teknokrasi boleh di next mas boleh next lagi juga baik untuk sub kerangka dari penelitian saya saya melihat lebih lanjut kalau tadi saya mengklaim adanya kerangka utama berikut hasil sub kerangka bahwa dalam kerangka utama dari sub kerangka ternyata populisme yang dilakukan oleh masing-masing kandidat itu cukup sentral di kalimat-kalimat atau konten yang pro rakyat nanti saya akan menunjukkan kurang lebih seperti apa konten itu dan kemudian kalau misalkan kita melihat dari kerangka netral setiap paslon itu lebih condong untuk melakukan emosi positif atau penyajian fakta misalnya Anies lebih condong kepada penyajian fakta sedangkan menganjar pada emosi positif sedangkan ada beberapa kerangka diskursif yang bisa dibilang cukup jarang yaitu yaitu adalah pluralistik jadi hanya beberapa paslon yang benar-benar menekuni pluralistik tadi seperti contohnya Prabowo pada pandangan legalistik tentang demokrasi dimana dia mendengarkan rakyat dia berbicara kalau dia mendengarkan rakyat dan dia akan mendengarkan itu secara terus-menerus baik boleh next berikut kurang lebih gambaran dari tweet yang ingin saya kutip misalnya dari salah satu tweet Anies Baswedan menyebut menjaga pemilih itu mengamankan suara partai atau suara capres tapi menjaga suara anak bangsa yang ingin menjadi negerinya kalimat ini adalah bagian dari kalimat kerangka populis dengan subkerangka prorakyat sedangkan Prabowo Subianto ini juga prorakyat dia mengajak kita semua untuk mengikuti agenda yang dia ingin lakukan begitu juga dengan ganjar yang dimana dia menyebutkan adanya bajak laut dan masyarakat jadi ada dua kelompok di situ ya masyarakat dan bajak laut dan dia menyalahkan menyalahkan adanya terjadinya bajak laut itu atau terjadinya apa namanya permasalahan ini gitu dan itu yang kita kategorikan sebagai populisme selanjutnya sedangkan misalnya tweet seperti ini banyak warga Lombok bercerita ke kami kalau mereka mengalirkan antrean panjang nah ini bagian dari bagaimana dia seorang capres mendengarkan rakyatnya pandangan legalistik tentang demokrasi sedangkan misalnya tweet dari Prabowo Subianto ini appeal to elite dimana dia tampil dia menyebut elite dia menyebut dia melakukan kegiatan dengan elite sedangkan ganjar peranur di sini adalah tweet ini adalah tweet yang paling cukup paling sering dengan model seperti ini dimana beliau melakukan emosi positif dan kemudian informasi tentang kegiatan baik selanjutnya berikut diskusi dari hasil data yang sudah diperoleh menurut saya yang pertama berdasarkan data boleh kita lihat bahwa Anies Basyudan merupakan calon yang paling sering tampil menggunakan retorita populisme di angka 23,20% diikuti dengan Prabowo di tingkat kedua dan Ganjar Pranowo di tingkat ketiga saya pikir klasifikasi kerangka populis yang dipengaruhi oleh jumlah data ini sangat signifikan dipengaruhi oleh bagaimana aktor itu menggunakan sosial media contoh misalkan tadi kita bisa lihat ya Anies Basyudan menggunakan retorita populismenya sebanyak 103 dari 444 konten sedangkan Prabowo Subianto menggunakan retorita populis sebanyak 5 dari 30 konten jadi ada ketimpangan dalam data tapi saya pikir ini adalah poin yang menarik dimana ternyata tidak setiap aktor itu menggunakan media sosial secara efektif nah sebagai kerangka juga melihat dari korelasi antara kerangka utama dengan subkerangka kita bisa lihat bahwa Anies Basyudan adalah populisme teknokrasi yang tadi saya sebutkan Prabowo adalah populisme pluralistik Ganjar Pranowo mengarah ke populisme teknokrasi nah ada 2 analisis dari 3 analisis utama tadi berdasarkan dari kajian data juga Anies Basyudan yang hadir sebagai oposisi pemerintahan Jokowi lebih banyak tampil di media sosial X hal ini sejalan dengan beberapa literatur bahwa kandidat oposisi lebih banyak menggunakan media sosial terutama media sosial X sebagai medium untuk mendisaminasikan pandangan dengan harapan dapat mencapai potensi viral jadi di beberapa negara pun oposisi menggunakan media sosial X untuk bisa mendisaminasikan ideologi atau kemudian mobilisasi yang ada kerangka populismenya dan ada temuan menarik yang mungkin saya pikir ini bisa menjadi penelitian lebih lanjut bahwa setiap kandidat lebih banyak menggunakan media sosial X sebagai diseminasi informasi fakta kegiatan emosi positif dan mengenalkan citra diri saya pikir hal ini menjadi salah satu ciri populisme di Indonesia dimana kandidat menggunakan media sosial untuk tampil sebagai masyarakat biasa jadi saya pikir dalam beberapa literatur lima tahun kebelakang atau bahkan sepuluh tahun kebelakang politisi sehari-hari atau everyday politicians celebrity politicians itu mulai marak terjadi di sosial media dan kita hampir menghilangkan kerangka diskursif tentang populisme akhirnya populis aktor populis itu lebih merujuk pada keseharian-keseharian yang bisa menggait interaksi antara aktor akun dengan constituent atau audiensnya saya pikir bisa selanjutnya sekian dari saya makan makan kangkung pakai terasi sekian dan terima kasih terima kasih mas Chris pantunnya bagus ya ah gak bisa kok baik saya buka sesi tanya jawab kira-kira dari ketiga mungkin gak tiga ya satu ya karena yang dua tadi videonya tidak interaktif ada pertanyaan mungkin untuk hasil diseminasi mas Chris yang sangat menarik tadi silahkan ada yang mau bertanya Pak dosen Bu dosen ada mahasiswa apalagi melihat hasil pemilu sudah keluar ada yang mau ditanyakan mungkin merespon silahkan tidak ada ada yang mau nanya gak ini gimana gak ada pertanyaan ada yang mau merespon sama sekali jadi saya yang nanya gitu baik mungkin aku mau nanya ini kan malah jadi aku yang nanya beneran mungkin pertanyaan dari aku ini kan data diambil dari waktu tertentu ya kalau tidak salah sampai bulan Oktober 2 hari oh sampai Februari kemarin oh sampai Februari kemarin gak jadi nanya mungkin ini ya sekarang kan sudah keluar hasilnya ya dari hasil quick count bagaimana sih respon kamu melihat hasil ini terus kamu kaitkan dengan hasil riset kamu bagi oh apakah memang ini sesuai dengan misalnya populasi kamu melihat dari karakter populisme ini kemudian ada semacam perkiraan ini siap mana yang akan paling berhasil dan dilihat dari hasilnya seperti apa mungkin itu baik ya saya saya menjawab langsung oke jadi menarik ya mbak terima kasih atas jawabannya sebelumnya pertanyaannya jawabannya lagi ya dalam beberapa saya menarik ya mbak dalam beberapa riset yang saya temui di CSIS sebenarnya dari tahun 2022 dan 2023 itu pemilih muda itu digambarkan menyukai kandidat yang memiliki rekam jejak yang jelas dan anti terhadap korupsi dan citra itu tampaknya seperti melekat untuk digaungkan di sosial media yang saya pikir dalam dalam kerangka yang lebih umum atau helikopter view ya dan saya pikir tadi saya menarik kesimpulan bahwa oposisi itu atau Anies Baswedan yang menggunakan visi yang menggaungkan visi perubahan itu lebih banyak menggunakan media sosial X yang lebih diskursif untuk menjelaskan mendiseminasi ideologi atau gagasannya itu sedangkan tampaknya itu tidak berpengaruh terhadap strategi atau kampanye Prabowo Subianto yang hanya menggunakan 30 tweet selama Desember kalau saya tidak salah ingat sampai dengan Februari kemarin jadi saya pikir tadi saya melihat bahwa pergeseran populisme Indonesia itu sudah tidak lagi dengan konsep-konsep textbook seperti kita melihat Hugo Chavez atau misalnya Lapen atau misalkan Taksin di Thailand tapi kita bisa melihat bahwa populisme kita bergeser ke everyday populisme dimana orang lebih suka melihat keseharian-keseharian dari publik itu dan saya pikir untuk melihat fungsi media sosial itu bisa masuk karena kesukaan itu atau misalkan ketertarikan kaum muda terhadap itu saya pikir social media X menjadi urutan yang kesekian gitu ya daripada let's say Instagram dengan visual atau Youtube dan TikTok jadi kalau seandainya saya boleh berargumen social media X baik digunakan secara diskursif untuk mendiseminasikan ideologi atau gagasan tapi sayangnya sekarang saya pikir menjadi menarik untuk bisa melihat penelitian ini secara lebih lanjut bagaimana likability-nya atau orang-orang ketika menyukai suatu konten itu bisa kemudian dibandingkan dengan bagaimana dia bisa mendapatkan suara di kehidupan nyata dan saya pikir beberapa penelitian kalau saya baca juga yang mengikuti dengan studi mengukur populisme banyak studi yang ternyata juga sudah mulai berkembang untuk menciptakan metode likability itu dan ternyata diskursi apa social media X itu sedikit mempengaruhi untuk terhadap likability itu jadi saya pikir itu yang menarik untuk di terima kasih mas Chris ada lagi mungkin yang mau bertanya mas Arga tadi kata yang mau nanya oh enggak enggak jadi oh iya ini benar gak ada yang mau bertanya lagi tidak ada baik-baik terima kasih mas Chris kalau begitu oh ya begitu suka last minute nih silahkan mas Arga mau di situ saja bertanya atau di depan ya di depan sekarang 2022 ya saya seumuran tak praktik bercanda bercanda oke terima kasih Chris atas presentasinya sangat menarik sebenarnya pertanyaan saya lebih singkat sih daripada pertanyaannya Matia tadi sebenarnya ada dua pertanyaan terkait dengan apakah efek terkait dengan populisme itu berimpak juga terhadap bagaimana kemudian suara atau elektabilitas kandidat apa ya quick count ataupun real count yang sekarang ini muncul apakah ada korelasi terkait dengan itu kalau pun kalau pun iya bagaimana kamu kemudian membahasakan terkait dengan argumentasi itu dan yang kedua sebenarnya terminologi everyday politics politisans itu sangat menarik tapi saya ingin tahu sih terkait dengan bagaimana kemudian everyday politicians ini ketika melihat pada ukuran populisme itu juga berimpak terhadap misalnya terkait dengan pendanaan kandidat ataupun apa itu apakah apakah semakin semakin tinggi di dalam social media atau tidak karena kan sebagaimana kita tahu kalau melihat kepada LADK laporan awal dana kampanye itu yang paling besar kan di Prabowo ya sekitar 30 M sekian dan itu dengan kalkulasi 800 juta untuk melakukan kampanye di social media itu yang kedua terus yang ketiga ini singkat oh iya sebetulnya ada 5 jadi diskon 3 yang ketiga itu terkait dengan aspek politis lebih kepada itu jadi dua pertanyaan di atas itu sebenarnya merangkum tentang aspek politisnya karena oke kita ingin membuktikan terkait dengan populisme mengukur seberapa populis dari tiga kandidat ini tetapi yang menjadi pertanyaan besarnya oke kalau pun kita sudah tahu tentang populismenya dimensi politisnya dimana bagaimana juga kamu menerjemahkan terkait dengan politik di ranah apa namanya pengukuran populisme itu sendiri jadi kalau misalnya kita bicara politik kan variannya sangat banyak ada yang sifat dengan relasi kuasa secara langsung melalui apapun itu misalnya dalam sosmed kita bisa berbicara tentang bahasa dan visual sebagai salah satu indikator untuk mempengaruhi orang nah apakah di dalam naskahmu ini atau skit simu ini gimana kamu membahasakan terkait dengan politik yang sudah cukup terima kasih baik sangat singkat padat dan mohon dijawab baik saya mungkin merubah urutan dari satu ketiga kedua yang pertama tadi pertanyaan menarik mungkin terima kasih masarga atas pertanyaannya pertanyaannya apakah kemudian kita bisa melihat pendanaan atau misalkan korelasi antara let's say kontenan dibuat dengan misalnya daya tarik atau misalkan food gitu ya saya pikir dalam konteks metodologi itu adalah penelitian yang berbeda dan secara statistik mungkin juga atau dengan cara teknik analisis data itu juga berbeda jadi saya pikir dalam hemat saya terhadap penelitian ini saya kurang bisa menjawab itu karena merupakan research design yang berbeda kemudian untuk pertanyaan yang ketiga tadi ya bagaimana saya kemudian mengkerangkai politik dalam penelitian saya saya percaya bahwa politik itu sebuah alat untuk bisa memperoleh kekuasaan dia alat untuk bisa mendiseminasikan kekuasaan itu secara lebih lanjut entah itu baik secara implisit eksplisit dan cara cara untuk bisa cara untuk bisa mendiseminasikan kekuasaan itu salah satunya dengan alat yang termediasi salah satunya social media atau media sosial dan itu yang saya pikir bagaimana mengapa saya menggunakan media sosial sebagai cara saya melakukan analisis karena selain beberapa literatur mendukung itu saya pun juga berargumen bahwa politik sebagai alat untuk mendiseminasikan kekuasaan bisa melihat lebih lanjut dari media-media yang termediasi dari media-media yang membantu mediasi adanya penyaluran atau transverse of power entah itu baik secara ideologi ataupun mobilitas politik karena kita tahu dari misalnya bahkan dari Twitter saja dalam studi kasus yang lain di luar dari penelitian ini misalnya strategi kampanye Anies Baswedan memunculkan beberapa kelompok-kelompok seperti Aniesbabel atau kemudian Allpay Me yang saya pikir itu cukup strategis untuk masuk di ruang Twitter dan mendongkrak isu-isu di anak muda kemudian yang kedua tadi kalau saya tidak salah ingat ya mas itu terkait dengan boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut mas saya agak lupa menggerakan mungkin tadi mas bagaimana menggerakan saya banyak mungkin melihat beberapa literatur kalau sosial media atau media sosial itu memiliki dalam gerakan memiliki hirarki jadi ketika ada di tahapan hirarki itu bisa melakukan suatu tindakan aktor-aktor yang terlibat di sosial media itu memiliki fungsi sesuai dengan hirarkinya misalnya hirarki di tataran yang paling bawah kita klik kita melakukan klik melalukan like share dan segala macamnya di tahapan selanjutnya kemudian orang-orang mulai melakukan dana kampanye dan selanjutnya di tahapan tertinggi orang menggunakan data jadi saya pikir dengan dengan menggunakan melihat itu potensi itu dalam beberapa studi kasus saya pikir dengan adanya penyaluran data strategi tersebut salah satunya bisa jadi sudah berada di tataran tertinggi karena menggunakan data tapi di satu sisi yang lain apa proses atau klik-klik itu tadi atau little stick gitu ya apa many clicks but little sticks itu masih terjadi juga jadi kita belum bisa melihat dan itu mungkin sesuai dengan jawaban saya pada pertanyaan pertama kita perlu menganalisis lebih lanjut dengan research design yang lain baik itu mungkin dari saya terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk presentator pamungkas kita terima kasih mas Chris atas presentasinya baik dengan ditutup dengan ditutupnya dengan berakhir sesi tanya jawab tadi maka berakhir sudah serial seluruh rangkaian acara kita hari ini kita sudah melewati diseminasi untuk hasil hibah avant-gafar kemudian hasil hibah skripsi yang cukup menarik semuanya sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini baik sebelum berakhir oh ya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir menyimak secara keseluruhan di youtube juga terima kasih kepada pengelola Prodi S1 DPP dan juga alumni DPP yang sudah memberikan banyak kontribusi bisa tercipta terjadinya riset-riset yang banyak dan semoga kedepannya akan lebih banyak lagi riset-riset yang bisa lebih berkontribusi juga di dunia akademik baik mungkin kita tutup agenda acara kita hari ini tapi sebelumnya nanti di akhir sesi kita ada foto bareng jangan lupa foto bareng baik terima kasih untuk sudah melewati semua acara hari ini sekian dari kami selamat berjumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih